Sebuah cahaya menyala di kehampaan dan dua sosok keluar. Itu adalah tetua tertinggi kedua dari Aula Ungu yang yang membawa Luo Ping. Saat ini, ekspresi Luo Ping tidak terlalu bagus. Dia tidak pernah menyangka bahwa para tetua tertinggi di Aula Ungu yang akan mengalami konflik internal. Yang lebih tidak terduga adalah orang di depannya telah melukai Ultimate Crimson dan kemudian menangkapnya. Dia tidak mengerti maksud pihak lain, tapi pihak lain bisa langsung menerobos kekosongan. Metode ini saja sudah cukup untuk membuatnya mengaguminya. Hei, senior, kenapa kamu menangkapku? Luo Ping masih dipegang oleh tangan pihak lain. Ini membuatnya sangat tidak senang dan dia bertanya dengan sedikit ketidakpuasan. Baru kemudian pihak lain melepaskannya. Kemudian, tubuhnya sedikit bersinar dan seluruh penampilannya berubah. Dia benar-benar berbeda dari lelaki tua sebelumnya. Orang yang muncul di depan Luo Ping adalah seorang pemuda berpakaian emas. Dia memiliki senyum jahat di wajahnya. Ketika dia melihat ke arah Luo Ping, Luo Ping merasakan hawa dingin di punggungnya. Kamu bukan tetua tertinggi di Aula Ungu Yang. Luo Ping sepertinya memahami sesuatu dan bertanya dengan ragu-ragu. Hei hei, tetua tertinggi dari Aula Ungu Yang. Bah, makhluk abadi yang agung ini sama sekali tidak memandangmu. Alasan kenapa aku bersembunyi di sana hanya untuk bersenang-senang. Sebenarnya, tujuanku adalah menemukanmu. Aku kebetulan bertemu dengan tetua tertinggi kedua dari Aula Ungu Yang dalam perjalanan. Melihat waktunya akan segera berakhir, dia akan keluar untuk mencari ramuan. Agar-agar dia tidak menyianyikan waktunya, aku menyita tubuhnya. Dari ingatannya, aku mengerti segalanya tentang dia, jadi aku menyelinap ke Aula Ungu Yang. Aku bermain selama puluhan tahun. Hari ini, aku kebetulan melihatmu. Aku terlalu malas untuk tinggal di sana, jadi aku pergi begitu saja. Ketika pemuda itu mengatakan ini, Luo Ping merasa bingung sekaligus terkejut. Pihak lain mengatakan bahwa dia ada di sini untuk menemukannya, tetapi dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Selain itu, orang ini juga bisa merebut tubuh tokoh dikdaya tahap Dongsu. Bukankah kekuatannya harus mencapai tahap Great Ascension? Namun, bagaimana seorang ahli tingkat ini bisa melakukan sesuatu seperti penguasaan bola? Bukankah itu berarti mendekati kematian dan menambah kesulitan baginya untuk mengatasi kesengsaraan? Terlebih lagi, kalau dilihat dari penampilan pihak lain, dia jelas memiliki tubuh fisik. Bagaimana dia bisa memilikinya? Luo Ping tidak dapat mencerna pertanyaan-pertanyaan ini untuk beberapa saat. Tujuan senior adalah menemukanku, tapi aku tidak mengenalmu. Luo Ping hanya bisa mengajukan pertanyaan satu per satu. Tentu saja kamu tidak mengenaliku. Itu karena ketika aku melihatmu, aku bahkan tidak menunjukkan diriku. Namun, kamu sebenarnya dengan kejam merampas hartaku. Dulu, jika bukan karena kultifasiku lemah, aku pasti sudah melumpuhkanmu sejak lama. Hanya setelah kultifasiku pulih barulah aku mengikuti auramu dan menemukan tempat ini. Saat pemuda itu berbicara, wajahnya dipenuhi amarah. Namun, dia tidak mengungkapkan niat membunuh apapun, yang membuat Luo Ping merasa lebih nyaman. Senior, bisakah kamu memperjelasnya? Aku semakin bingung. Luo Ping benar-benar tercengang. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan pihak lain. Apakah kamu masih ingat saat kamu dan seekor rubah kecil masuk ke pulau? Saya berada di pulau itu pada waktu itu, dan harta yang anda rampas adalah ramuan spiritual di pulau itu, api surgawi Ganoderma. Pemuda itu akhirnya mengerti. Ketika Luo Ping mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa rubah kecil yang dibicarakan pihak lain adalah Niue. Pulau itu ditinggalkan oleh nenek moyang Niue. Niue menerima warisan kemampuan ilahi di sana dan mengaktifkan garis keturunannya. Adapun dia, disanalah dia maju ke tahap golden elixir. Sekarang dia memikirkannya, dia memang mengambil Ganoderma api surgawi dari pulau itu. Saat itu, dia tidak mengenalinya. Tapi sekarang, setelah memahami api surgawi Ganoderma, meskipun dianggap berharga, tidak cukup bagi pihak lain untuk mengejarnya sejauh ini. Senior, kamu tidak perlu datang mencariku secara pribadi hanya untuk Ganoderma api surgawi, kan? Luo Ping berkata sambil tersenyum. Apa yang kamu tahu, api surgawi Ganoderma tidak penting bagi orang lain, tapi bagiku, itu adalah harta karun. Jika aku tidak mengambilnya terlebih dahulu, aku mungkin sudah terbunuh olehmu. Cepat, kembalikan api surgawi Ganoderma kepadaku. Kalau tidak, aku hanya bisa segera menghancurkanmu. Pemuda itu sedikit gelisah, seolah api surgawi Ganoderma sangat penting baginya. Melihat ini, Luo Ping tersenyum dan mendapat ide. Senior, saya tidak menyangka Ganoderma api surgawi begitu penting bagi Anda. Jika saya mengetahuinya, saya tidak akan memetiknya. Karena Anda menginginkannya, tentu saja saya harus mengembalikannya kepada Anda. Saya tidak tahu apakah kamu ingin lebih banyak api surgawi Ganoderma. Luo Ping berkata dengan lemah kepada pihak lain. Apa, Anda memiliki lebih banyak Ganoderma api surgawi? Ketika pemuda itu mendengar ini, dia menjadi semakin gelisah, hingga dia meraih erat lengan Luo Ping dengan kedua tangannya. Sial, kekuatan ini. Untungnya, tubuh fisikku kuat. Dicengkeram erat oleh pihak lain, Luo Ping merasakan ledakan rasa sakit di lengannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada kekuatan pihak lain, dan juga merasa beruntung karena tubuh fisiknya kuat. Senior, lepaskan tanganmu dulu. Mari kita bicarakan semuanya. Aku bisa membantumu mendapatkan api surgawi Ganoderma, tapi aku tidak tahu apakah kamu menginginkannya. Luo Ping mendorong tangan pihak lain dan berkata sambil tersenyum. Omong kosong, tentu saja aku menginginkannya. Bagaimana syaratmu? Katakan padaku. Pemuda itu tidak bodoh. Dia segera mengerti maksud Luo Ping. Senior benar-benar berterus terang. Anda dapat melihat bahwa kultivasi saya rendah sekarang, dan saya tidak memiliki siapapun yang melindungi saya. Siapa yang tahu kapan kecelakaan akan terjadi? Jika Anda berada di sisi saya, itu akan jauh lebih aman. Luo Ping berkata sambil tersenyum. Apa? Maksudmu kamu ingin aku menjadi pengawalmu? Tahukah kamu siapa saya? Anda menghina saya dengan melakukan ini? Tahukah Anda? Mendengar ini, wajah pemuda itu tiba-tiba berubah dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Karena senior tidak mau, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Ini, api surgawi Ganoderma yang diinginkan senior. Ayo berpisah di sini. Luo Ping mengeluarkan api surgawi Ganoderma dan memberikannya kepada pihak lain. Kemudian, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Tunggu, bisakah kamu mendapatkan lebih banyak Celestial Fire Ganoderma? Luo Ping baru saja berbalik, tetapi sebelum dia bisa terbang, dia dihentikan oleh pemuda itu. Ini membuatnya tersenyum. Tentu saja, beraninya aku menipu senior. Luo Ping berbalik dan berkata. Pemuda itu ragu-ragu sejenak dan berkata, Baiklah, jadilah pengawalku. Apa masalahnya? Dewa agung ini fleksibel dan tidak peduli dengan hal-hal ini. Ayo pergi. Kemana kamu pergi sekarang? Dewa besar ini akan mengantarmu. Dengan dewa besar ini di sini, tidak ada yang berani mengganggumu. Pemuda itu berjanji dan mendesak Luo Ping untuk pergi. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan tahu. Ikuti saja aku. Setelah Luo Ping selesai berbicara, dia memimpin dan terbang keluar. Pemuda berjubah emas segera mengikuti. Meskipun tempat ini masih berada di bawah yurisdiksi Istana Ungu Yang, lokasinya dekat dengan Distrik ke-20. Pemuda itu menerobos kehampaan dan muncul begitu jauh, yang membuat Luo Ping semakin tidak bisa mengetahui kekuatannya. Keduanya terbang dalam waktu yang lama. Ketika mereka sampai di gerbang gunung Sekte Kongming, mereka tidak kembali. Sebaliknya, mereka terus terbang hingga mencapai batas lembah kekacauan iblis sebelum mendarat. Di depan mereka, ada sosok cantik menunggu di sana. Melihat Luo Ping dan pemuda itu muncul, wanita itu sedikit terkejut dan pergi menyambut mereka. Saya tidak menyangka Anda akan mencapai alam jiwa baru lahir awal. Kecepatan kultivasi ini sungguh memalukan. Setelah melihat kultivasi Luo Ping, wanita itu berkata sambil tersenyum. Kataku, Bikmi, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kamu menjadi lebih lembut. Bahkan caramu berbicara pun sangat menyenangkan. Luo Ping berkata pada wanita di seberangnya. Ketika dia kembali ke Sekte Kongming setelah selamat dari bencana, Niue sedang berkultivasi secara tertutup, jadi mereka tidak bertemu. Kali ini, Luo Ping tidak datang ke Niue tanpa alasan. Dia punya masalah penting untuk ditanyakan padanya. Huff, saya harap Anda dapat meningkatkan kultivasi Anda sesegera mungkin dan kemudian membatalkan kontrak binatang spiritual di antara kita. Apakah Anda pikir saya ingin menjadi binatang spiritual Anda selamanya? Aku adalah rubah langit berekor sembilan. Wajah Niue segera berubah dan langsung menjawab Luo Ping. Sepertinya dia masih belum bisa memperlakukan Luo Ping sebagai tuannya. Jangan khawatir, aku tidak akan memaksamu melakukan apapun. Meskipun kamu terlihat bagus dan bertubuh bagus, aku tidak tertarik pada rubah. Sebagai makhluk spiritualku, kamu hanya melindungiku. Namun, aku punya pengawal baru sekarang. Dia jauh lebih kuat darimu. Itu dia, namanya Huang San. Luo Ping menunjuk pemuda di sampingnya dan berkata, meskipun Niue sedikit marah dengan kalimat pertama Luo Ping, setelah mendengar dia memperkenalkan situasi pemuda itu, dia tetap memperhatikan pemuda itu. Kamu juga iblis? Niue bertanya, yang membuat Luo Ping sangat terkejut. Dia dengan cepat melirik pemuda itu bola balik, tetapi dia tidak bisa melihat identitas pihak lain sama sekali. Dalam perjalanan, pemuda itu memberitahu Luo Ping bahwa namanya adalah Huang San, dan nama panggilannya adalah Huang Daxian. Selain itu, dia tidak mengatakan apapun. Luo Ping tidak menyangka orang ini juga iblis. Dia yakin Niue tidak akan salah. Bagaimanapun, mereka berdua adalah iblis dan bisa merasakan aura satu sama lain. Selain itu, Niue adalah rubah langit berekor 9 tingkat 9. Tentu saja, dia bisa melihat iblis tingkat bawah dalam sekejap. Tentu saja aku iblis. Aku tidak menyangka rubah langit berekor 9 sepertimu akan menjadi makhluk spiritual manusia yang lemah. Kamu benar-benar mempermalukan ras iblis. Namun, mengingat situasimu istimewa, itu bisa dimengerti. Kamu hanya bisa menyalahkan anak ini karena berdarah panas dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Namun, dia beruntung. Sebaiknya kamu menerima nasibmu. Pokoknya, aku bisa aku tidak melihat pencapaian masa depan anak ini. Kamu tidak akan rugi jika mengikutinya. Ketika Huang San melihat bahwa Niue telah mengetahui identitasnya, dia langsung mengakuinya. Lagi pula, tidak perlu menyembunyikannya. Dia pertama kali mengkritik Niue karena menjadi binatang spiritual Luoping. Lalu, dia memuji Luoping. Dia berpikir bahkan jika Niue menjadi makhluk spiritual Luoping, dia tidak akan kalah pada akhirnya. Ini karena pencapaian Luoping di masa depan benar-benar tidak dapat diprediksi. Bagaimana kamu tahu kalau situasinya istimewa? Oh, dia pasti sudah memberitahumu. Dia hanya tahu bagaimana menyombongkan diri karena mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain. Berkulit tebal sekali. 392 Aku tidak mengatakan apa-apa, dia melihat dan mendengarnya sendiri. Apakah kamu ingat pulau tempat dia menerima warisan leluhur? Dia ada di sana saat itu, dia mendengar percakapan kita dengan jelas. Luoping segera memberitahu Niue tentang situasi Huang San, jangan sampai Niue salah paham. Niue tidak percaya. Kemudian, Luoping menjelaskan situasi Huang San secara detail, membuat Niue mempercayainya sepenuhnya. Saat ini, dia menata pemuda itu dengan ketakutan. Apa tubuh aslimu? Kenapa kamu tidak merasakan apa-apa ketika kamu ditekan oleh garis keturunanku? Niue mau tidak mau bertanya. Bahkan jika kultivasi Huang San jauh lebih tinggi darinya, dia masih bisa merasakan tekanan dari garis keturunannya. Namun, sejak Huang San muncul sampai sekarang, dia menghadapinya dengan sangat mudah, tanpa ada tekanan dari garis keturunannya. Hal ini membuat Niue agak curiga, apakah dia juga monster iblis level 9? Hanya binatang iblis level 9 yang tidak merasa gugup dan tertekan karena garis keturunan mereka. Namun, hanya ada beberapa jenis binatang iblis tingkat 9 yang diketahui di domain budidaya, Niue tidak dapat menebak yang mana dia. Tubuh asliku, kamu tidak akan tahu meskipun aku sudah memberitahumu. Belum lagi domain budidaya, bahkan di alam abadi. Asteris Uhuk, lagi pula, aku lebih berharga daripada rubah langit ekor 9 di antara binatang iblis. Ada beberapa hal yang kamu tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu sekarang. Mari kita bicarakan hal itu di masa depan. Sekarang, mari kita bicarakan urusanmu. Luoping berkata dia memiliki masalah mendesak untuk didiskusikan denganmu. Huang San tidak memberitahu Niue tentang tubuh aslinya, tetapi dari kata-katanya, Luoping dan Niue merasa dia semakin misterius. Rubah langit ekor 9 adalah binatang iblis tingkat 9, tingkat tertinggi di antara binatang iblis, tetapi ia juga sangat langka. Huang San sebenarnya mengatakan bahwa dia lebih berharga daripada rubah langit ekor 9, ini agak konyol. Namun, karena dia tidak ingin mengatakannya, Luoping dan Niue tidak bisa memaksanya. Mereka hanya bisa mengesampingkan masalah ini dan membicarakan bisnis mereka. Kamu bilang ada masalah mendesak yang ingin kamu bicarakan denganku, ada apa? Niue bertanya pada Luoping. Saya yakin Anda tahu tentang amukan klan iblis baru-baru ini. Alam budidaya tidak hanya memiliki klan manusia, tetapi juga klan iblis. Jika klan iblis benar-benar menyerang, klan iblis tidak akan bisa melarikan diri. Oleh karena itu, saya berharap ras iblis dapat bergabung dengan ras manusia untuk melawan ras iblis. Dengan cara ini, kita dapat melindungi orang-orang dari kedua ras tersebut. Saya tahu bahwa masalah ini sangat penting dan Anda tidak dapat mengambil keputusan. Oleh karena itu, tujuan saya datang ke sini adalah berharap Anda dapat membawa saya ke tanah suci klan iblis. Biarkan saya melihat raja iblis Anda dan saya akan membicarakan masalah ini dengan mereka. Tujuan Luoping datang ke sini membuat Ni Yue sangat terkejut. Bahkan Huang San memandang Luoping dengan aneh. Luoping, apakah kamu sudah gila? Bukannya Anda tidak mengetahui hubungan antara ras manusia dan ras iblis. Kedua ras tersebut telah saling bertentangan sejak entah kapan. Klan manusia memburu klan iblis kami dan kami klan iblis membunuh klan manusia. Konflik antara kedua kelompok ini bisa dikatakan sangat serius. Bagaimana kami bisa bergabung untuk melawan klan iblis? Idemu terlalu aneh. Bukannya aku tidak ingin membantumu. Bahkan jika aku bersedia membawamu ke tanah suci, ketiga raja iblis tidak akan mendengarkan saranmu. Mereka bahkan mungkin membunuhmu. Ni Yue menggelengkan kepalanya. Dia merasa ide Luoping sangat tidak realistis. Apakah konflik antara klan manusia dan klan iblis begitu mudah untuk diselesaikan? Belum lagi kedua balapan bekerja sama, akan sulit membuat kedua balapan tersebut berhenti bertarung untuk sementara. Luoping hanyalah manusia tahap jiwa yang baru lahir. Bagaimana dia bisa membujuk ketiga raja iblis? Sejauh yang aku tahu, salah satu dari tiga raja iblis adalah nenekmu. Sekarang kamu telah menjadi makhluk rohku, jika aku mati, kamu tidak akan bisa hidup. Aku yakin nenekmu tidak akan membunuhku. Bahkan jika dua raja iblis lainnya ingin membunuhku, nenekmu akan menghentikan mereka. Dengan nenekmu yang melindungi hidupku, bagaimana aku bisa mati? Selama kamu bersedia membawaku ke sana, aku memiliki keyakinan yang cukup bahwa aku dapat membujuk ketiga raja iblis untuk setuju bekerja sama dengan klan manusia untuk melawan klan iblis. Luoping tersenyum jahat. Dia sudah memikirkan sebuah rencana. Sekarang hidupnya dikaitkan dengan Ni Yue, bahkan jika dia pergi ke tanah suci klan iblis, hidupnya tidak akan dalam bahaya. Ketika Ni Yue mendengar kata-kata Luoping, dia hanya bisa mengutuk, manusia benar-benar berbahaya dan tercelah. Namun, apa yang dikatakan Luoping memang benar. Selama dia memiliki Ni Yue sebagai jimat pelindung, raja iblis rubah surgawi pasti akan melindunginya. Klan manusia memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika klan iblis benar-benar menyerang, secara alami akan ada ahli yang melawan. Apakah anda perlu mengambil risiko pergi ke tanah suci klan iblis untuk membahas kerja sama antara kedua ras? Bahkan jika itu benar-benar berhasil, klan manusia belum tentu tahu bahwa itu adalah penghargaanmu. Apa yang kamu kejar? Ni Yue bertanya dengan bingung. Bagaimanapun, klan manusia memiliki banyak ahli tahap kenaikan besar. Hal seperti ini seharusnya dilakukan oleh mereka. Bukan giliran Luoping yang melakukannya. Apa yang dilakukan Luoping sekarang bisa dikatakan demi seluruh klan manusia. Namun, dia harus menghadapi raja iblis dari klan iblis, seorang ahli tahap Dongsu akhir. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh seorang penggarap tahap jiwa baru lahir biasa. Seperti yang dikatakan Ni Yue, bahkan jika kedua ras benar-benar mencapai aliansi strategis, klan manusia belum tentu tahu bahwa Luopinglah yang melakukan ini. Mereka hanya akan berpikir bahwa itu adalah penghargaan dari delapan sekte besar. Bagaimanapun, kerjasama antara klan iblis dan klan manusia pasti telah mencapai kesepakatan dengan sekte besar klan manusia. Itu tidak ada hubungannya dengan Luoping. Apa yang bisa saya lakukan? Tentu saja, saya tidak ingin klan manusia dihancurkan oleh klan iblis. Saya juga anggota klan manusia. Saya tidak bisa begitu saja melihat klan manusia jatuh ke dalam krisis dan melakukan hal yang sama. Tidak ada apa-apa. Siapa yang menyuruhku menerimamu sebagai makhluk rohku, rubah ekor sembilan, dan nenekmu adalah raja iblis. Karena kita memiliki hubungan ini, tentu saja saya harus memanfaatkannya dan berkontribusi pada klan manusia, dan tentu saja, pada klan iblis. Ada pun apakah klan manusia mengingat kontribusiku atau tidak, itu tidak masalah. Selama kita bisa mengalahkan klan iblis dan terus berkultivasi di alam budidaya, aku akan puas. Luoping berbicara dari lubuk hatinya. Kata-kata ini membuat Ni Yue melihat Luoping dari sudut pandang baru. Dia merasa bahwa dia tidak tahu malu dan berbahaya seperti yang dia kira. Dia bahkan tergerak oleh semangat lurus Luoping dan mulai mengagumi Luoping dari lubuk hatinya. Apa yang salah dengan saya? Kenapa aku tergerak olehnya? Dia adalah klan manusia dan saya adalah klan iblis. Ni Yue bergumam di dalam hatinya. Huang San mendengar kata-kata Luoping dan diam-diam mengangguk. Dia mengungkapkan ekspresi serius yang jarang terjadi dan berkata, Luoping kecil, saya tidak menyangka kamu begitu benar. Prestasi masa depanmu pasti akan mengejutkan. Untuk memastikan keselamatanmu dan memenuhi tugasku sebagai pengawalmu, aku pasti akan menemanimu ke tanah suci klan iblis. Dengan makhluk abadi yang agung ini ada di sini, aku akan memastikan keselamatanmu. Huang San menepuk dadanya dan segera menjamin. Melihat ekspresi santainya, Luoping dan Ni Yue tidak bisa melihat kekuatan aslinya. Bagaimanapun, Luoping sudah tahu bahwa Huang San bukanlah ahli tahap kenaikan besar. Bahkan jika dia berada di tahap Dong Su akhir, dia tidak bisa dibandingkan dengan ketiga raja iblis. Satu lawan tiga, tidak ada peluang untuk menang. Meskipun dia tidak tahu apakah Huang San benar-benar memiliki kekuatan ini, Luoping masih sangat tersentuh dan berkata, Kalau begitu aku akan percaya padamu, Huang abadi yang agung. Jangan mengecewakanku. Oke, karena kita berangkat, ayo berangkat. Tanah suci cukup jauh dari sini dan penerbangan akan memakan waktu terlalu lama. Mari kita gunakan formasi transmisi jarak jauh di lembah. Setelah Ni Yue selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju area inti lembah di Menkeos. Luoping dan Huang San melihat ini dan segera mengikutinya. Aku berkata, Ni Agung, lembahmu juga memiliki formasi transmisi jarak jauh. Luoping bertanya dengan sedikit tidak percaya. Biasanya hanya sekte kelas dua ke atas yang dapat membangun formasi transmisi jarak jauh. Untuk ras seperti klan iblis, yang tidak mahir dalam formasi dan teknik tambahan lainnya, sebenarnya bisakah memiliki formasi transmisi jarak jauh? Tentu saja, jangan berpikir bahwa hanya kalian manusia yang memiliki ahli dalam formasi. Kami klan iblis juga memiliki beberapa. Di beberapa wilayah pengaruh utama kami, terdapat formasi transmisi jarak jauh. Bahkan beberapa wilayah pengaruh kecil memiliki formasi transmisi jarak pendek. Kami klan iblis tidak kalah dengan kalian manusia dalam aspek apapun. Kalian manusia menganggap diri kalian terlalu tinggi. Ni Yue berjalan di depan dan berkata dengan sangat bangga. Ini benar-benar membalikkan pemahaman Luoping sebelumnya. Dia tidak lagi berpikir bahwa klan iblis hanya tahu cara mengolah dan bukan kemampuan lainnya. Aku tidak menyangka klan iblismu memiliki master yang mahir dalam formasi. Aku ingin tahu level apa yang telah dicapai pencapaian formasinya. Apakah dia seorang master atau master? Luoping bertanya ragu-ragu. Dia sebenarnya tertarik pada master klan iblis ini. Ini, aku tidak tahu. Aku tidak tahu banyak tentang formasi. Lagi pula, di klan kita, posisi Tuan Ibu Si sebanding dengan tiga Raja Iblis. Faktanya, reputasi Tuan Ibu Si bahkan lebih tinggi daripada ketiga Raja Iblis. Raja, ketika kamu mencapai Tanah Suci, kamu mungkin bisa bertemu dengan Ibu Guru Si. Saya menyarankan kamu untuk tidak menentang Ibu Guru Si. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Ketika Ni Yue menyebut Tuan Ibu Si, nada suaranya dipenuhi dengan kekaguman yang tak ada habisnya. Hal ini membuat Luoping mengutuk dalam hatinya, berpikir bahwa dia melebih-lebihkan. Segera, Ni Yue membawa Luoping dan Huang San ke depan gedung di area inti. Orang yang bertugas menjaga masihlah binatang iblis katak. Kali ini, ketika dia melihat Luoping, dia tidak lagi waspada. Ni Yue membawa mereka ke dalam gedung. Ada banyak anggota klan iblis di dalam yang mendiskusikan sesuatu. Ketika mereka melihatnya, mereka semua berhenti. Ni Yue, ini anak laki-lakinya. Master Lembah Chaos Demon Valley, Changli bertanya pada Ni Yue ketika dia melihat Ni Yue dan Huang San masuk. Ni Yue tidak menjawab. Dia hanya mengangguk sedikit. Meskipun dia tidak menyebarkan berita bahwa dia telah menjadi makhluk spiritual Luoping, dia masih memberitahu para petinggi di Chaos Demon Valley. Meskipun mereka tidak mau mempercayainya, apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Mereka hanya bisa menerimanya. Namun, mereka selalu ingin melihat orang seperti apa pria beruntung itu. Akhirnya, mereka punya kesempatan. Ni Yue telah menerima pesan Luoping. Master Lembah Changli dan yang lainnya sudah lama menunggu di sini. Sekarang, mereka akhirnya melihat Luoping. Selain Master Lembah Changli dan ketiga wakil Master Lembah, ada sosok lain yang dikenal Luoping. Itu adalah ular cincin ekor bunga Ling Hua. Ling Hua dan Ni Yue telah bersama sejak awal kultifasi mereka. Mereka sedekat saudara perempuan. Oleh karena itu, Ling Hua secara alami mengetahui masalah ini. 393. Lembah Master Changli berjalan ke sisi Luoping dan tidak berbicara. Sebaliknya, dia tiba-tiba melepaskan Qi yang kuat dan langsung bergegas menuju Luoping. Dampaknya yang kuat membuat hati Luoping bergetar, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Pada saat kritis, dia segera merilis bounded domain pelindung. Pada saat yang sama, dia memobilisasi kekuatan ilahi lima elemen bawaan. Karena tergesa-gesa, dia hanya bisa melakukan sedikit pertahanan lagi. Namun, sebelum kekuatan ilahi lima elemen bawaan dapat dimobilisasi sepenuhnya, seluruh tubuhnya terkena Qi yang besar. Dalam sekejap, dia hanya merasakan sensasi robek di sekujur tubuhnya. Tidak hanya tubuh fisiknya, bahkan organ dalamnya pun ikut terkena dampaknya. Namun, luka dalam yang dialaminya tidak serius. Bahkan luka di tubuh fisiknya berada dalam batas toleransinya. Luoping mengerti bahwa meskipun lawannya tidak akan membunuhnya, dia masih bisa melukainya dengan serius. Bagaimanapun juga, lawannya adalah seorang ahli di tahap akhir dari alam transformasi bentuk. Meskipun dia tidak tahu seberapa besar kekuatan yang digunakan oleh Master Lembah Changli kali ini, dia dapat dengan mudah menyebabkan rasa sakit yang merobek pada tubuh fisiknya dan melukai organ dalamnya. Terlihat lawan tidak menunjukkan belas kasihan. Ehem. Luoping terbatuk dua kali dan wajahnya sedikit merah. Luka di tubuhnya dengan cepat kembali normal di bawah penyembuhan kekuatan internalnya. Sesaat kemudian, wajahnya juga kembali normal. Perubahan Luoping membuat Master Lembah Changli di depannya mengangkat alisnya. Dia dengan hati-hati memandangnya dari atas ke bawah dan tiba-tiba tertawa. Anak baik, lumayan. Kamu tidak mempermalukan Tuan Muda. Kekuatan tubuh fisikmu tidak berbeda dengan klan iblis. Selain itu, kecepatan pemulihanmu sangat cepat sehingga sulit menemukan lawan di alam yang sama. Saya mendengar bahwa kecepatan kultivasi Anda luar biasa cepat. Seratus tahun yang lalu, Anda hanya berada di tahap Golden Elixir. Sekarang, Anda sudah berada di tahap Naschen Sol. Dengan bakat Anda, masa depan Anda akan luar biasa. Sebelumnya, saya masih kesal terhadap kenyataan bahwa Tuan Muda kami telah menjadi binatang spiritual Anda. Sekarang, saya akhirnya bisa merasa sedikit lebih baik. Setidaknya Anda bukan orang yang tidak berguna dan tidak berguna. Dengan cara ini, Anda hampir tidak bisa menjadi Tuan Muda kita. Fali Master Changli cukup puas dengan Luoping. Setelah beberapa kata pujian, dia mengalihkan pandangannya ke Huang San yang ada di sampingnya. Alasannya adalah karena dia sudah merasakan tekanan kuat dari Huang San sejak awal. Itu bukan karena budidayanya. Sebaliknya, itu karena garis keturunannya. Lembah Master Changli tidak bisa lagi tetap tenang. Dilihat dari situasi ini, bukan hanya lawannya dari klan iblis, tapi dia juga berada di level yang lebih tinggi darinya. Dia sudah menjadi binatang iblis tingkat 8. Jika itu masalahnya, bukankah pemuda di depannya sama dengan Niue, binatang iblis kelas 9? Namun, dia tidak tahu apakah ada jenis binatang iblis lain di klan iblis yang berada di kelas 9. Terlebih lagi, dia tidak bisa melihat melalui kultifasi orang ini. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa kultifasi orang ini jauh lebih tinggi daripada miliknya. Karena mereka berdua berasal dari klan Yao, dia tentu saja tidak berani gegabuh. Bolehkah aku tahu siapa senior ini? Tuan Lembah Changli bertanya dengan hormat. Pada saat ini, ketiga wakil Master Lembah dan Ling Hua juga memusatkan perhatian mereka pada Huang San karena mereka juga merasakan tekanan dari garis keturunannya. Aku akan mengatakan hal yang sama lagi. Bahkan jika aku memberitahumu apa wujud asliku, kamu tidak akan mendengarnya. Jadi, lupakan saja. Karena kita semua berasal dari klan iblis, kita berada di pihak yang sama. Kita akan memiliki banyak peluang untuk mengetahuinya di masa depan. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita mulai bisnis sekarang. Huang San masih tidak mengungkapkan apapun. Dia tidak mau mengungkapkan wujud aslinya. Sekali lagi, dia mengubah topik pembicaraan ke Luoping dan yang lainnya. Fali Master Changli melihat ini dan hanya bisa tersenyum kecewa. Dia kemudian kembali ke tempat duduknya dan memberi isyarat agar Luoping dan yang lainnya duduk. Ada urusan apa kamu di sini? Tanya Tuan Lembah Changli. Setelah mendengar ini, Luoping mengulangi idenya sebelumnya. Hal ini juga mengejutkan mereka. Namun, melihat Niyue yang membawa mereka ke sini, mereka tahu bahwa mereka sudah berdiskusi dan mengambil keputusan. Jadi, kamu akan pergi ke tempat suci sekarang. Karena itu masalahnya, saya hanya bisa mendoakan Anda beruntung. Kata-kata Lembah Guru Changli ditujukan pada Luoping. Dia tidak optimis dengan perjalanan Luoping ke tempat suci kali ini. Namun, dia tidak akan menghentikannya. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Terima kasih atas kata-kata baikmu. Luoping menjawab sambil tersenyum. Kemudian, dia dan Huang San, ditemani oleh beberapa petinggi Lembah Kekacauan Iblis, datang ke lokasi formasi transmisi jarak jauh. Formasi transmisi jarak jauh di depan mereka mirip dengan yang ada di dekat sekte ras manusia kelas 2. Hal ini membuat Luoping benar-benar percaya bahwa ibu si dari klan Iblis memang mahir dalam tata cara. Setelah formasi transmisi jarak jauh diaktifkan, Luoping, Huang San, dan Ni Yue masuk ke dalam formasi transmisi pada saat yang bersamaan. Seluruh formasi transmisi menyala dan ketiga sosok itu menghilang. Tuan Lembah, apakah menurutmu mereka akan berhasil kali ini? Ling Hua bertanya. Berhasil, saya rasa tidak ada peluang sukses sebesar 10%. Lembah Master Changli menggelengkan kepalanya dan pergi. Tiga wakil pemimpin Lembah dan Ling Hua juga mengikutinya. Luoping hanya merasakan pemandangan di depannya berubah dan dia muncul di formasi transmisi lain. Melihat sekeliling, dia bisa melihat banyak anggota klan Iblis ditempatkan di sana. Pada saat ini, tim klan Iblis sedang berjalan menuju formasi transmisi. Pemimpinnya adalah binatang Iblis di tahap setengah bentuk dengan kepala babi. Sekilas Luoping bisa tahu bahwa itu adalah setan babi. Namun, Iblis babi dalam tahap setengah bentuk sebenarnya ditempatkan di sini untuk menjaga formasi transmisi jarak jauh. Hal ini membuat Luoping berspekulasi tentang tempat suci klan Iblis. Menilai dari situasi ini, tempat suci klan Iblis jelas tidak lebih lemah dari sekte kelas 1 manapun. Selain itu, klan Iblis memiliki banyak kekuatan di berbagai wilayah. Oleh karena itu, kekuatan seluruh klan Iblis bisa bersaing dengan ras manusia. Niue melihat sepasang anggota klan Iblis berjalan mendekat dan segera memanggil Luoping dan Huang San turun dari formasi transmisi untuk menyambut mereka. Tuan muda, apakah Anda di sini untuk mengunjungi Raja Iblis Rubah Peri kali ini? Setan babi yang memimpin bertanya pada Niue dengan hormat. Namun, setelah bertanya, dia melihat ke arah Luoping dan Huang San. Tidak, aku di sini untuk mengunjungi ketiga Raja Iblis. Ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan mereka. Zulai, kirim seseorang untuk memberitahu mereka terlebih dahulu. Niue segera berkata. Zulai merasa sedikit aneh, tapi dia tetap mengirim anggota klan Iblis untuk segera memberitahu mereka seperti yang dikatakan Niue. Zulai memandang Luoping dan Huang San. Dia ragu-ragu sejenak dan bertanya pada Niue, Tuan muda, siapakah dua orang ini? Sebelumnya, Huang San telah menahan auranya dan bahkan kekuatan garis keturunannya. Dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu, Zulai tidak dapat merasakan tekanan garis keturunan apapun dari tubuh Luoping. Demikian pula, dia tidak bisa merasakan aura apapun dari rasnya sendiri. Dia sudah menduga bahwa Luoping dan Huang San pasti dari ras manusia. Ras manusia dan klan Iblis berselisih. Zulai tidak mengerti mengapa Niue membawa dua anggota ras manusia ke tanah suci klan Iblis. Demi keamanan, dia hanya bisa bertanya. Mereka dari ras manusia. Kali ini, mereka di sini untuk bertemu dengan tiga raja Iblis. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Meskipun Niue adalah Tuan muda klan Iblis, Zulai ditempatkan di tanah suci klan Iblis. Sudah menjadi tugasnya untuk bertanya. Oleh karena itu, dia tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengungkapkan identitas Luoping. Ketika Zulai mendengar kata-kata Niue, hal itu sesuai dugaannya. Dia segera menjadi lebih waspada terhadap Luoping dan Huang San. Namun, karena Tuan muda telah meyakinkannya bahwa tidak akan terjadi apa-apa, dia tidak dapat berkata apa-apa lagi. Baiklah, Tuan muda, saya akan membawa Anda ke Pulau Naga Suci sekarang. Setelah Zulai selesai berbicara, dia langsung memimpin. Niue memanggil Luoping dan Huang San dan mengikutinya. Setelah meninggalkan formasi teleportasi, Luoping menyadari bahwa mereka berada di sebuah pulau. Ukuran seluruh pulau sedikit lebih besar dari sekte Kongming. Tidak hanya itu, selain pulau tempat mereka berada, masih banyak lagi pulau lain di sekitarnya. Pulau terbesar setidaknya berjarak beberapa ratus ribu mil dari mereka. Dilihat dari bentuk pulaunya, lebarnya setidaknya beberapa juta mil. Skala ini jauh lebih besar daripada sekte kelas 2 yang pernah dilihat Luoping sebelumnya. Meskipun dia belum pernah melihat sekte kelas 1 sebelumnya, dia menduga sekte itu tidak akan sebanding dengan pulau ini. Terlebih lagi, jika pulau-pulau tersebut saling terhubung, ukurannya setidaknya puluhan juta li. Skala kekuatan seperti itu mengejutkan Luoping. Ayo pergi! Suara Ni Yue terdengar. Pada saat ini, senjata spiritual terbang muncul di depan semua orang. Itu adalah salah satu yang diambil oleh Zulai. Itu digunakan untuk terbang antara tanah suci klan iblis. Setelah Luoping dan yang lainnya menaiki senjata spiritual terbang tersebut, Zulai segera mengendalikan senjata spiritual terbang tersebut untuk terbang. Kecepatannya sangat cepat, setidaknya jauh lebih cepat dari kecepatan terbang Luoping saat ini. Segera, mereka tiba di pulau terbesar, yaitu pulau Nagasuci yang disebutkan Zulai. Setelah turun dari senjata spiritual terbang, anggota klan iblis yang datang untuk memberi tahu mereka segera maju untuk menyambut mereka. Tuhan muda, Kapten Zul, ketiga raja iblis telah memintamu untuk menunggu di pavilion Nagasuci. Mereka akan segera keluar. Baiklah, mengerti. Setelah mendengar ini, Ni Yue mengikuti Luoping dan yang lainnya ke pavilion Nagasuci di bawah pimpinan Zulai. Pavilion Nagasuci dibangun di tengah seluruh pulau. Itu tampak sangat megah dan mendominasi. Bentuk keseluruhan pavilion sangat aneh. Itu tampak seperti naga dewa yang menari di langit. Itu membuat orang merasa sangat kecil ketika melihatnya. Ketika Luoping mendekati pavilion Nagasuci, dia merasa seolah-olah ada sepasang mata yang terus-menerus mengawasi mereka. Perasaan ini tidak datang dari ruang sekitar, melainkan dari hati. Perasaan ini sangat aneh. Luoping tidak dapat memahaminya saat ini. Dia hanya bisa mengikuti Ni Yue dan yang lainnya ke pavilion Nagasuci. Baiklah, Tuhan muda. Kalian tunggu di sini untuk ketiga raja iblis. Saya akan kembali dulu. Setelah Zulai memimpin Ni Yue dan yang lainnya ke pavilion Nagasuci, dia bersiap untuk kembali. Baiklah, kamu kembali dulu. Ni Yue berkata dengan lembut. Dia tahu bahwa Zulai masih harus pergi ke formasi teleportasi jarak jauh. Setelah Zulai pergi, Ni Yue segera meminta Luoping dan Huang San untuk duduk. Dia kemudian bertanya, apakah kamu tahu di mana tanah suci klan iblis kita berada? Luoping menggelengkan kepalanya. Selain pulau-pulau ini, dia tidak bisa melihat apapun. Bagaimana dia bisa menebak? Adapun Ni Yue, Huang San sudah memejamkan mata untuk beristirahat. Dia tidak menanggapi pertanyaannya. Pada akhirnya, Ni Yue hanya bisa menjawab sendiri. Luoping mengangkat alisnya. 394. Di dalam domen budidaya, selain tanah tempat umat manusia bercocok tanam, juga terdapat lautan luas. Lokasi laut adalah bagian paling selatan dari domen budidaya. Sekte bintang tujuh di wilayah selatan berjarak ratusan juta mil dari laut, belum lagi wilayah lain di daratan. Di laut tanpa batas, tidak hanya ada sekte tersembunyi yang kuat yang disebut Pulau Abadi Bulu, ada juga banyak pembudidaya nakal yang berkumpul di sana. Bahkan markas besar kamar dagang Starmoon, salah satu dari tiga kamar dagang utama, dibangun di laut. Sekarang, Luoping tahu bahwa tanah suci klan iblis juga dibangun di laut. Hal ini membuatnya takjub dengan kekuatan laut. Di antara empat kekuatan, tidak peduli yang mana, mereka tidak lebih lemah dari sekte kelas satu di benua itu. Pulau Abadi Bulu bisa dikatakan sebagai sekte yang telah berdiri paling lama dalam umat manusia. Sekte yang tak terhitung jumlahnya menghilang dalam sungai panjang sejarah, tetapi sekte tersebut bertahan tanpa cedera. Bahkan lembah pedang suci, yang paling kuat dari delapan sekte kelas satu, tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat dibandingkan dengan Pulau Bulu Abadi. Lagi pula, tidak ada yang benar-benar memahami kekuatan Pulau Abadi Bulu. Misteri Pulau Abadi Bulu selalu menjadi misteri di domain budidaya. Meski banyak orang yang ingin menjelajahinya, mereka hanya bisa memikirkannya dan tidak berani melaut. Hal ini karena ada kelompok ahli lain di wilayah laut. Itu adalah pasukan penggarap nakal yang dipimpin oleh empat dewa nakal. Kekuatan ini tidak memiliki kesan yang baik terhadap para penggarap diri di benua itu. Para pembudidaya nakal tidak memiliki sumber daya budidaya di benua itu dan tidak memiliki dukungan. Mereka selalu diintimidasi oleh murid-murid dari berbagai sekte. Penggarap nakal yang tak terhitung jumlahnya meninggal secara tragis di tangan para murid dari berbagai sekte. Para penggarap nakal memiliki prasangka mendalam terhadap murid-murid dari berbagai sekte. Sayangnya, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan, sehingga mereka hanya bisa bertahan dalam diam. Di laut, keempat penggarap nakal bergabung dan membentuk kekuatan yang disebut, Pulau Abadi, yang memungkinkan para penggarap nakal untuk menemukan sebuah organisasi. Kekuatan keempat Lus Immortal setara dengan kekuatan seorang ahli tahap Grand Ascension. Melihat seluruh alam budidaya sejati, kecuali Pulau Abadi Bulu yang misterius, tidak ada sekte lain yang memiliki empat ahli tahap kenaikan besar. Di bawah kepemimpinan empat Lus Immortal, dalam kurun waktu beberapa puluh ribu tahun, jumlah tentara telah mencapai lebih dari seratus ribu orang. Dapat dikatakan bahwa mereka dapat memanggil angin dan memanggil hujan di seluruh lautan. Kebangkitan kamar dagang Star Moon bahkan lebih keterlaluan. Dalam waktu kurang dari sepuluh ribu tahun, kamar ini telah berhasil menjadi salah satu dari tiga kamar dagang teratas di bidang budidaya dan menarik perhatian semua kekuatan utama. Namun, tidak seperti dua kamar dagang lainnya, hampir tidak ada yang pernah melihat pertemuan kamar dagang Star Moon. Selama ini yang memimpin rapat hanyalah wakil presiden kamar dagang. Wakil presiden, Tuan Sejati Fai, berada di alam Dongsu, yang sama dengan pemimpin sekte dari sekte kelas satu. Kekuatannya tak terduga, dan dia terkenal tidak hanya di wilayah laut, tetapi juga di seluruh alam budidaya. Presiden misterius kamar dagang adalah ahli Grand Ascension Stage yang asli. Namun, selain presiden dari dua kamar dagang lainnya dan presiden kamar dagang Star Moon, tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Kamar dagang Star Moon mampu bangkit begitu cepat. Semua sekte di alam kultivasi sejati terus-menerus menebak identitas sebenarnya dari presiden, tetapi hingga saat ini, belum ada kesimpulan. Pulau Nagasuci dari Klan Iblis juga sangat besar. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kekuatan terbesar dari empat kekuatan. Bagaimanapun, mereka adalah kekuatan utama sebuah perlombaan. Selain anggota Klan Iblis di pulau itu, ada juga binatang laut besar yang tak terhitung jumlahnya di wilayah laut yang luas. Hewan laut ini tidak hanya berukuran besar, tetapi kekuatan serangan mereka juga sangat menakutkan. Kecepatan kultivasi mereka bahkan lebih lambat, tetapi setelah maju, kekuatan mereka meningkat dengan selisih yang besar. Pakar ras manusia yang budidayanya satu atau dua tingkat lebih tinggi benar-benar sebanding dengan mereka. Kekuatan Klan Iblis di dasar laut adalah kekuatan tersembunyi mereka yang sebenarnya. Dengan kata lain, seluruh wilayah laut sebenarnya sepenuhnya dikendalikan oleh Klan Iblis. Tidak mungkin, Pulau Naga Suci Klan Iblis juga berada di wilayah laut. Saya benar-benar tidak mengetahui hal ini sebelumnya. Saya mendengar bahwa ada kekuatan lain di wilayah laut ini, yang tampaknya didirikan oleh umat manusia. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana ketiga kekuatan ras manusia ini bisa rukun dengan Klan Iblis secara damai? Apakah tidak akan terjadi konflik? Luo Ping memikirkan pertanyaan kunci ini. Masuk akal untuk mengatakan bahwa karena ras manusia dan Klan Iblis tidak dapat didamaikan, bagaimana kedua ras bisa hidup damai di laut? Ini, saya tidak tahu situasi spesifiknya. Saya hanya tahu bahwa dua kaisar iblis dari Klan Iblis kita telah menandatangani beberapa perjanjian dengan tiga kekuatan lainnya, yang dapat memastikan hidup berdampingan secara damai dari kedua ras. Di wilayah laut ini tidak akan pernah terjadi konflik antara dua ras seperti di daratan. Bisa dikatakan ini adalah tempat damai yang langka. Niue hanya mengetahui situasi umum, jadi dia memberitahu Luo Ping. Pada saat ini, Luo Ping tahu bahwa hanya ada dua orang kuat di tahap daceng Klan Iblis. Orang-orang kuat di tahap daceng dari Klan Iblis disebut Kaisar Iblis. Meskipun Luo Ping tidak mengetahui apa tubuh kedua kaisar iblis itu, dengan dua orang kuat di tahap daceng, mereka dapat bersaing dengan ras manusia, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan mereka. Bik Ni, keberadaan seperti apa dua kaisar iblis dari Klan Iblismu? Bisakah Anda memberitahu saya tentang hal itu? Rasa ingin tahu Luo Ping membimbingnya untuk ingin tahu lebih banyak. Niue mendengar kata-kata itu, merenung sejenak, dan berkata, sebenarnya, ini bukan rahasia. Beberapa orang kuat di ras manusia Anda mengetahui kekuatan kaisar iblis kami, tetapi itu belum tersebar di kalangan manusia. Balapan Menurutku orang-orang kuat itu sengaja tidak menyebarkannya. Bagaimanapun, mereka pada dasarnya bukanlah lawan dari dua kaisar iblis. Jika menyebar, mereka tidak hanya akan kehilangan muka, tapi juga akan mempengaruhi moral umat manusia. Karena kamu ingin tahu, maka aku akan memberitahumu. Faktanya, kedua kaisar iblis kita adalah Yue R. Saat ini, sebuah suara datang dari luar, dan nadanya penuh cinta. Niue mendengar kata-katanya, dan wajahnya langsung menunjukkan senyuman cerah. Tiba-tiba melompat dari kursi, Niue, seperti anak kecil, dengan cepat berlari ke arah pintu. Luoping tidak menyangka Niue memiliki sisi lembut dan cantik, dan wajahnya tiba-tiba tersenyum. Mengikuti arah lari Niue, Luoping melihat tiga sosok masuk, dua pria parubaya dan seorang wanita muda. Wanita muda itu berjalan di tengah, mengenakan mantel kasmir putih, dengan rambut diikat tinggi, dan memancarkan temperamen yang luhur. Dia adalah nenek Niue, Raja Iblis Rubaperi. Di sebelah kiri Raja Iblis Rubaperi, ada seorang pria jangkung dan kuat berpakaian hitam, yang tampak menindas dan mendominasi, memberi orang perasaan bahwa mereka harus menghormatinya. Dari urayan Niue, Luoping sudah tahu bahwa ini adalah Raja Iblis Badak Naga dari Klan Iblis, yang wujud aslinya adalah Badak Naga Mengaum Misterius. Badak Naga Mengaum Misterius adalah binatang iblis bermutasi yang lahir dari Klan Naga dan Badak Mengaum Misterius. Karena kekuatan fisik Klan Naga dan Badak Raungan Misterius adalah yang terbaik di Klan Iblis, Badak Naga Raungan Misterius juga sangat kuat. Pria Parubaya di sebelah kanan Raja Iblis Rubaperi tampak lebih kurus, dan dia mengenakan pakaian emas yang sama dengan Huang San. Yang paling menarik perhatian Luoping adalah mata dan hidung orang ini. Pupil peraknya tampak luar biasa cerah, dan ujung hidungnya jauh lebih panjang daripada hidung orang kebanyakan. Pria Parubaya ini secara alami adalah Raja Iblis terakhir, Raja Iblis Kondor Emas. Wujud aslinya adalah kondor berbulu emas bermata perak, dan dalam hal kecepatan, dia memandang rendah seluruh Klan Iblis. Yuer, ku dengar kamu punya masalah sangat penting yang mengharuskanmu bertemu kami bertiga di waktu yang sama. Apa itu? Raja Iblis Rubaperi memegang tangan Niyue dan berjalan ke kursi di belakang ruangan, bertanya dengan lembut. Dua Raja Iblis lainnya juga duduk di kursinya masing-masing. Saat ini, Luoping hanya bisa berdiri di sana dengan canggung. Lagipula, ini bukan gilirannya untuk berbicara, dan dia tidak ingin gegabu menyela dan menyinggung ketiga Raja Iblis. Di sisi lain, meski Huang San telah membuka matanya, dia tetap duduk santai di sana, seolah-olah ini adalah rumahnya sendiri. Nenek, seperti ini. Saat ini, Sekte Iblis sedang merajalela, dan kita tidak tahu kapan perang antara Klan Manusia dan Klan Iblis akan pecah. Kali ini, Luoping ingin bertemu dengan kalian semua untuk membahas masalah ini. Ras Manusia dan Klan Iblis bergabung untuk melawan Iblis. Niue menunjuk ke arah Luoping yang berdiri di sana dan berkata kepada Raja Iblis Rubaperi. Raja Iblis Rubaperi hanya menatap Luoping dengan ringan sebelum membuang muka. Dia terus menatap Niue dengan penuh rasa sayang. Yue, R, kamu benar-benar tidak tahu besarnya langit dan bumi. Aliansi kedua ras adalah masalah yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana seseorang setingkatmu bisa ikut campur? Jika Sekte Iblis menyerbu daratan, Klan Iblis kita bisa saja menarik semua anggota Klan kita ke laut. Saya yakin Sekte Iblis tidak akan berani dengan mudah menyerbu tempat ini. Umat manusia itu penting, biarkan mereka mengurus diri mereka sendiri. Jika mereka bisa mengalahkan Sekte Iblis, itu adalah keberuntungan mereka. Jika mereka tidak bisa, itulah nasib mereka. Kita tidak perlu mempedulikannya. Raja Iblis Rubaperi sepertinya sedang berbicara dengan Niue, tetapi Luoping tahu bahwa kata-kata ini juga untuknya. Jelas sekali dia mengingatkannya bahwa masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa dia ikuti di levelnya. Junior Luoping memberi hormat kepada ketiga Raja Iblis. Sebenarnya, kali ini, melihat Raja Iblis Rubaperi tidak menyukainya, Luoping hanya bisa mengambil inisiatif untuk berbicara. Namun, dia diinterupsi oleh Raja Iblis Rubaperi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Huff, kapan giliranmu bicara? Kekuatan Ki Raja Iblis Rubaperi mengembun, dan tekanan luar biasa mengembun menjadi suatu zat, langsung menekan tubuh Luoping. Luoping tidak punya ruang untuk menahan tekanan dari ahli tahap Dongsu. Terlebih lagi, tekanan ini telah memadat menjadi sebuah bentuk, dan ruang di sekitarnya dipenuhi dengan niat membunuh. Kecepatan Raja Iblis Rubaperi sangat cepat. Hampir segera setelah muncul, ia mencapai sisi Luoping. Namun, ada orang lain yang lebih cepat. Itu adalah Huang San. Sebelumnya, dia masih santai. Tiba-tiba, semburan tekanan keluar dari tubuhnya dan mengembun menjadi suatu zat. Dalam sekejap, dia berdiri di depan Luoping, melindunginya sepenuhnya. Ruang di depan Luoping menjadi buram karena pengaruh dua kekuatan yang kuat. Ruang itu terdistorsi dengan hebat dan segera menelan kedua kekuatan itu. 395 Selain dikejutkan dengan kekuatan Huang San, ketiga Raja Monster pun semakin tercengang dengan identitasnya. Saat Huang San bergerak, mereka sudah merasakan aura klan mereka sendiri. Bukan hanya dia berasal dari klan yang sama, tapi dia juga merupakan binatang iblis tingkat sembilan seperti mereka. Hal ini membuat ketiga Raja Monster, yang awalnya ceroboh dan tidak menganggap serius Luoping dan yang lainnya, meningkatkan kewaspadaan mereka. Sekarang, di seluruh klan iblis, selain dua monster royal, hanya mereka bertiga yang merupakan binatang iblis tingkat sembilan. Terlebih lagi, budidaya mereka telah mencapai tahap Dongsu. Selama bertahun-tahun, posisi mereka mengakar kuat dan tidak dapat digoyahkan. Sekarang ahli serupa tiba-tiba muncul, mereka tidak punya pilihan selain waspada. Jika binatang iblis tingkat sembilan ini diakui oleh monster royals dan menjadi Raja Monster keempat, meski posisi mereka tidak akan berubah, bawahan dan wilayah di bawah kendali mereka akan berubah. Oleh karena itu, ketiga Raja Monster secara bersamaan memperlakukan Huang San sebagai pesaing, sampai-sampai mereka mengabaikan Luoping sepenuhnya. Kamu adalah binatang iblis tingkat sembilan. Apa bentuk aslimu? Nada suara Raja Monster rubah surgawi bersifat introgatif, dan wajahnya menjadi sangat dingin. Itu kebalikan dari keramahannya sebelumnya. Dua monster king lainnya juga terlihat acuh-ta'acuh. Efcek, sudah cukup. Gelombang demi gelombang, setiap gelombang ingin bertanya padaku apa wujud asliku. Aku tidak berbohong padamu. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan tahu. Bagaimana kamu bisa mengetahui sejarah klan iblis berdasarkan tahun-tahun kultifasimu yang singkat? Jangan berpikir bahwa kamu begitu hebat hanya karena kamu adalah binatang iblis tingkat sembilan. Kamu hanyalah katak di dalam sumur. Huang San tidak menjawab pertanyaan Raja Monster rubah surgawi. Sebaliknya, dia mengatakan sesuatu yang sulit mereka pahami. Dari perkataannya, mereka sepertinya mampu menguraikan beberapa hal yang luar biasa. Ketiga Raja Monster terdiam sejenak. Mereka dengan cepat saling bertukar pandang. Akhirnya, Raja Monster rubah surgawi bertanya lagi, Dari apa yang kamu katakan, kamu sepertinya mengetahui sejarah klan iblis dengan sangat baik. Mengapa Anda tidak memberitahu kami agar kami dapat memperluas wawasan kami? Raja iblis rubah surgawi tidak mempercayai apa yang dikatakan Huang San sebelumnya. Dia mengira dia hanya membual. Bagaimanapun, klan iblis memiliki sejarah yang panjang. Bagaimana klan iblis saat ini bisa memahaminya sepenuhnya? Apa yang diketahui oleh makhluk abadi yang agung ini hanyalah puncak gunung es. Namun, bahkan puncak gunung es pun sudah cukup untuk Anda semua hormati. Jika kita ingin berbicara tentang sejarah ras iblis, kita harus mulai dari ras manusia, lahirnya ras iblis, dan sekte iblis. Saya yakin Anda belum mengetahuinya. Huang San berkata dengan arogan, seolah dia benar-benar mengetahui sebagian sejarah klan monster. Saat alam semesta ini lahir, hanya ada satu benua besar. Saat itu, ras manusia dan ras iblis muncul pada saat yang bersamaan. Saat itu, ras manusia dan ras iblis sangat lemah. Seiring berjalannya waktu, kedua ras bersentuhan dengan dao budidaya. Karena ras manusia berkembang lebih cepat, setelah jangka waktu tertentu, ras manusia memiliki ide untuk mendominasi alam semesta sendirian. Mereka mulai membunuh ras iblis terus-menerus. Ras iblis berkultivasi dengan lambat, dan kekuatan mereka tidak sebanding dengan ras manusia. Meskipun mereka melawan dengan sekuat tenaga, mereka tidak dapat lepas dari nasib kematian. Tepat ketika ras manusia berpikir bahwa mereka dapat menghancurkan ras iblis dan mendominasi di alam semesta, ras baru muncul. Itu adalah sekte iblis. Sekte iblis diciptakan oleh ras manusia. Keinginan, keserakahan, dan pembunuhan ras manusia, ditambah dengan aura berdarah kematian ras iblis dan yinqi yang menyedihkan, dikombinasikan dengan faktor-faktor ini, akhirnya melahirkan iblis. Sekte Pada awal kelahiran sekte iblis, mereka terutama menyerap aura berdarah dan yinqi yang menyedihkan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Segala jenis keinginan, keserakahan, dan kebencian juga meningkatkan kekuatan sekte iblis. Segera, kekuatan sekte iblis-sekte iblis melampaui ras manusia dan ras iblis. Ketika ras manusia dan ras iblis menyadari ancaman dari sekte iblis, ras iblis untuk sementara mengesampingkan dendam mereka sebelumnya dan bergabung dengan ras manusia untuk melawan sekte iblis. Pada akhirnya, mereka akhirnya mengalahkan sekte iblis. Setelah kemenangan, ras manusia sekali lagi mengulurkan cakar jahat mereka ke ras iblis. Di bawah serangan tanpa henti dari ras manusia, ras iblis hampir dimusnahkan. Pada akhirnya, mereka bersembunyi di ruang khusus dan menghindari bahaya pemusnahan. Sejak itu, kekuatan umat manusia menjadi semakin kuat. Teknik budidaya yang mereka kembangkan menjadi semakin sempurna. Beberapa ahli dengan budidaya yang menakutkan muncul. Kekuatan mereka tidak dapat diukur dan cukup untuk mengancam stabilitas seluruh benua. Pada saat ini, ras iblis telah melalui masa pemulihan yang lama. Beberapa ahli dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi juga muncul. Perang paling sengit antara kedua ras terjadi. Kali ini, kedua ras tersebut bertempur hingga langit menjadi gelap dan bumi gelap. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Seluruh benua hancur total dan tidak ada lagi. Melihat semua makhluk hidup dari tiga ras akan segera mati, seluruh alam semesta bersinar dengan cahaya kemasan dan mengalami perubahan yang mengejutkan. Benua dan planet muncul satu demi satu. Seluruh alam semesta terbagi menjadi ruang yang tak terhitung jumlahnya. Sejak itu, alam semesta menjadi stabil. Ketiga ras juga muncul di ruang yang tak terhitung jumlahnya. Menurut tingkat budidaya mereka yang berbeda, tingkat ruang tempat mereka berada juga berbeda. Sebuah tatanan baru secara bertahap terbentuk. Ketika Huang San mengatakan ini, dia melihat orang-orang di sekitarnya dan menyadari bahwa mereka semua tercengang. Mereka sangat terkejut dengan isi perkataannya. Huang San mengabaikan mereka dan melanjutkan pidatonya. Sekarang, mari kita fokus pada sejarah ras iblis. Karena ras iblis tersebar di ruang yang berbeda, perbedaan secara bertahap muncul di ras iblis. Tidak hanya perbedaan levelnya saja, tapi juga perbedaan tipenya. Meski cara pembagiannya berbeda, pada akhirnya semuanya menjadi lebih baik. Dunia spasial yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Setiap dunia spasial tingkat tinggi mengendalikan dunia spasial tingkat menengah yang tak terhitung jumlahnya. Dan setiap dunia spasial tingkat menengah mengendalikan dunia spasial tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya. Ambil contoh alam budidaya. Ini dianggap sebagai dunia luar angkasa tingkat rendah. Ada banyak sekali dunia seperti alam budidaya yang dikendalikan oleh wilayah atas. Sistem pembagian ras iblis di alam budidaya hanya cocok untuk alam budidaya. Tidak cocok untuk seluruh wilayah atas. Bahkan binatang iblis kelas 9 tidak dianggap sebagai karakter yang kuat di wilayah atas. Ini karena sistem pembagian ras iblis di wilayah atas berbeda. Sistem ini tidak fokus pada tingkat garis keturunan. Sebaliknya, ini didasarkan pada kekuatan jiwa, sama seperti ras manusia. Anda. Singkatnya, tiga wilayah-wilayah atas, wilayah abadi, wilayah iblis, dan wilayah iblis, telah memasuki tingkat kultivasi yang berbeda. Itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda hubungi sekarang. Sebaiknya Anda bekerja keras pada kultivasimu. Huang San menyemangati semua orang dengan sungguh-sungguh di akhir pidatonya. Namun, tidak jelas apakah mereka mendengar dorongannya atau tidak. Bagaimanapun, Luoping dan yang lainnya terkejut dengan kata-katanya. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Huang San mengetahui semua ini, tidak mudah baginya untuk menggambarkannya dengan jelas, seolah-olah dia sendiri yang mengalaminya. Setelah hening beberapa saat, semua orang di ruangan itu kembali normal. Ketiga raja iblis saling bertukar pandang lagi dan melihat pemikiran yang sama di mata masing-masing. Orang ini tidak sederhana. Bagaimana aku harus memanggilmu, Rekan Daois? Sikap raja iblis rubah surgawi menjadi rendah hati karena dia percaya dari lubuk hatinya yang paling dalam bahwa apa yang dikatakan pihak lain tentang sejarah tiga ras tidaklah dibuat-buat. Meskipun dia tidak tahu banyak, dia memiliki pemahaman kasar tentang situasi dari kedua raja iblis. Apa yang dikatakan Huang San barusan sangat mirip dengan apa yang dia ketahui. Banyak raja iblis di level mereka mewarisi ingatan. Tidak aneh bagi mereka untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di masa lalu melalui ingatan warisan mereka. Namun berbeda halnya dengan mengetahui sejarah lahirnya alam semesta. Bagaimanapun juga, saat ini agak menakutkan. Huang San, panggil aku Huang Daxian. Huang San menjawab dengan lugas. Setelah bersikap tegar, dia terlihat lebih tenang. Orang ini tidak bisa melihat menembus dirinya. Monster tua ini bahkan tahu tentang kelahiran alam semesta. Kenapa sepertinya itu dibuat-buat? Tapi itu terlalu realistis. Apa identitasnya? Dia sangat misterius. Pasti ada rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Ini tidak akan berhasil. Saya harus mencari kesempatan untuk bertanya tentang identitasnya. Luoping sangat tertarik dengan identitas Huang San. Dia sangat ingin mengetahui kebenarannya. Rekan Daois Huang sangat berpengetahuan dan memiliki kultivasi yang mendalam. Saya ingin tahu apa yang membawa Anda ke Pulau Naga Suci kali ini. Pada saat ini, Raja Iblis Badak Naga bertanya. Dia masih khawatir tujuan Huang San datang ke sini adalah untuk posisi Raja Iblis. Oh, aku tidak punya sesuatu yang penting. Aku hanya menemani Luoping mendiskusikan aliansi dua ras denganmu. Begitu Huang San mengatakan ini, ketiga Raja Iblis segera melihat ke arah Luoping. Mereka tidak dapat memahami kemampuan apa yang dimiliki manusia tahap Naschen Sol ini untuk dilindungi oleh Raja Iblis di tahap Dongsu. Namun, karena mereka berbicara tentang aliansi dua ras, ketiga Raja Iblis secara alami tidak dapat menghindarinya. Oleh karena itu, Raja Iblis Rubah Surgawi berkata, umat manusia telah jatuh ke titik ini. Kamu benar-benar membiarkan bocah nakal tahap Naschen Sol datang ke sini untuk mendiskusikan aliansi dengan kami. Dan, kamu adalah bocah nakal yang menganggap UR sebagai binatang roh. Anda benar-benar punya nyali untuk datang ke sini. Apakah kamu tidak takut aku akan mengulitimu dan mencabut uratmu? Raja Iblis Rubah Surgawi sangat marah. Jelas sekali, dia sangat tidak puas dengan kenyataan bahwa Luoping menganggap Niyue sebagai binatang roh. Luoping mendengar ini dan tentu saja tahu bahwa Raja Iblis sedang marah. Saya yakin Bikni telah memberitahu Anda tentang situasinya saat itu. Saya melakukannya karena kebaikan. Saya tidak menyangka bahwa saya akan menandatangani kontrak binatang roh dengannya secara tidak sengaja. Jika kamu ingin menyalahkanku, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun, aku yakin demi nyawa Bikniar, kamu tidak akan membunuhku tanpa alasan. Oleh karena itu, alasan utama kenapa aku berani datang ke Tanah Suci Ras Iblis adalah karena aku memiliki Dani sebagai jimat pelindung. Meski metodeku sedikit jahat, demi kelangsungan hidup kedua ras tersebut, aku tidak punya pilihan. Tapi untuk melakukan ini. 396 Meskipun Raja Iblis Rubah Surgawi tidak mau mengakuinya, dia tidak punya pilihan selain menghadapi kenyataan. Kali ini, dia memang diancam. Ni Yue adalah cucu kesayangannya. Dia tidak bisa membiarkan Ni Yue terluka. Tentu saja, dia tidak bisa membunuh Luoping. Dia awalnya ingin memberi pelajaran pada Luoping, tetapi dia dihentikan oleh Huang San. Raja Iblis Rubah Surgawi takut pada Huang San, yang memiliki kekuatan tak terduga dan identitas misterius. Dia tidak mengharapkan dua Raja Iblis lainnya membantunya menahan Huang San. Bagaimanapun, mereka bertiga memiliki pemikiran mereka sendiri dan diam-diam bersaing satu sama lain. Bagus, bagus sekali. Nak, kamu benar-benar punya nyali. Aku tidak tahu sudah berapa tahun sejak seseorang berani berbicara kepadaku seperti ini. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk melakukannya? Berbicara dengan kami tentang aliansi antara dua ras kami. Raja Iblis Rubah Surgawi menekan kemarahan di hatinya dan dengan dingin memuji Luoping. Namun, di matanya, Luoping masih belum memenuhi syarat untuk berbicara dengan mereka tentang aliansi. Apakah saya memenuhi syarat atau tidak masih perlu didiskusikan sebelum kita dapat mengetahuinya? Jika saya tidak percaya diri, apakah ketiga senior mengira saya datang ke Tanah Suci Ras Iblis untuk menjadi pengamat? Luoping menjadi sangat tenang dan mendominasi saat ini. Jika sebelumnya dia sedikit khawatir terhadap pihak lain, sekarang setelah dia melihat metode Huang San, dia benar-benar merasa nyaman. Huang San telah membuat ketiga raja monster waspada, dan Luoping dapat melihat bahwa masing-masing dari mereka memiliki pemikirannya sendiri. Karena itu, ketiga monster monark tidak akan bertindak sembarangan. Hal ini memberi Luoping kepercayaan diri yang cukup untuk mendiskusikan aliansi antara kedua ras. Ketika ketiga raja iblis mendengar kata-kata Luoping, mereka jelas tertarik. Mereka ingin melihat seberapa yakin Luoping bahwa dia dapat meyakinkan mereka untuk menerima aliansi antara dua ras. Pada level mereka, sangat sulit bagi apapun untuk menggerakkan mereka. Terlebih lagi, ini adalah masalah besar yang menyangkut kelangsungan hidup seluruh klan. Mereka tidak akan gegabuh. Luoping dengan tenang duduk di kursi di sebelah Huang San. Dia tersenyum dan berkata, Sebelum kita mulai berbisnis, junior ini ingin berbicara tentang situasi terkini sekte iblis sebagai referensi untuk ketiga seniornya. Sejak sekte iblis bersiap untuk menyerang daratan, mereka mengirimkan tim sekte iblis yang tak terhitung jumlahnya ke daratan. Mereka melakukan pembantaian di berbagai wilayah dan sekte. Mereka tidak hanya menargetkan sekte kecil, bahkan beberapa sekte yang lebih besar pun tidak dapat melarikan diri. Kemalangan mereka Sebelumnya, junior ini mengetahui dari sekte iblis bahwa delapan sekte iblis besar sedang mencoba membangunkan tiga leluhur iblis wushang. Saya percaya bahwa ketiga senior harus tahu betapa menakutkannya leluhur iblis wushang. Begitu mereka terbangun, itu akan menjadi bencana bagi seluruh domain budidaya. Meskipun sekte iblis terutama menargetkan ras manusia, ras iblis juga ada di daratan. Namun, aktivitas ras iblis lebih rahasia, jadi sekte iblis belum mengambil tindakan. Saya percaya karena sekte iblis mencoba menduduki seluruh domain budidaya, mereka pasti tidak akan melepaskan ras iblis. Tidak akan lama lagi ras iblis akan diserang oleh sekte iblis. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini, ras manusia dan ras iblis perlu bersatu untuk melawan invasi sekte iblis dan melindungi stabilitas domain budidaya. Luoping dengan singkat menjelaskan situasi terkini sekte iblis kepada semua orang. Ketika ketiga raja iblis mendengar bahwa sekte iblis akan membangunkan leluhur iblis wushang, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Di antara tiga ras, sekte iblis masih menjadi yang terbesar dalam hal skala dan kekuatan. Terlebih lagi, apakah itu ras manusia atau ras iblis, selama masih ada keinginan dan kebencian, hal itu dapat meningkatkan kekuatan sekte iblis selama pertempuran. Leluhur iblis wushang dari sekte iblis adalah sebuah eksistensi yang sulit untuk dihadapi bahkan bagi para ahli tahap kendaraan besar. Meskipun hanya ada tiga orang, itu sudah cukup untuk membuat semua ahli tahap kendaraan hebat dari ras manusia dan ras iblis pusing. Ini karena sekte iblis leluhur iblis wushang memiliki kemampuan untuk memicu iblis batin. Entah itu ras manusia atau ahli ras iblis, saat menghadapi leluhur iblis wushang, ada kemungkinan adanya iblis batin. Bahkan jika para ahli tahap kendaraan hebat ini telah melewati kesengsaraan surgawi, mereka masih tidak dapat menyingkirkan iblis batin. Begitu iblis batin menimbulkan masalah, mereka pasti tidak akan bisa berkonsentrasi pada pertempuran dan kekuatan mereka akan berkurang. Dengan metode ini saja, sekte iblis leluhur iblis wushang akan sulit untuk dihadapi. Selain itu, mereka memiliki metode ampuh lainnya. Hanya ras manusia dan ras iblis yang mungkin bisa menghadapinya. Bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, bahkan jika sekte iblis kemudian menyerang beberapa kekuatan ras iblis, lalu bagaimana? Jika kita bisa menolaknya, dengan sendirinya kita sendiri yang akan menolaknya. Meskipun kita tidak bisa melawannya, ada banyak pulau di dekat pulau naga suci kita. Tentu saja, semua ras iblis bisa mundur di sini. Kami tidak peduli dengan kepemilikan benua. Entah itu terus dikuasai oleh ras manusia atau direbut oleh sekte iblis, ras iblis sangat aman di laut. Menurutmu apakah kita perlu bersatu dengan ras manusia? Raja iblis rubah surgawi tidak mengkhawatirkan keselamatan ras iblis. Jika mereka bisa menang, mereka akan bertarung. Jika tidak bisa, mereka akan mundur ke laut. Bagaimanapun, base camp mereka ada di sini. Senior, karena sekte iblis memiliki ambisi untuk mendominasi domain budidaya, bagaimana mereka bisa melepaskan tempat bagus seperti laut. Karena mereka bahkan telah membangunkan leluhur iblis Wuxiang kali ini, mereka bersiap untuk menyapu seluruh domain budidaya. Bahkan jika semua ras iblis mundur ke laut, diperkirakan mereka tidak akan bisa lepas dari nasib diserang oleh sekte iblis. Terlebih lagi, ras iblis memiliki temperamen yang suka berperang. Apakah ketiga senior itu benar-benar bersedia bersembunyi di laut ini? Luoping berkata sambil tersenyum. Sepertinya dia mengenal ras iblis dengan sangat baik. Hal ini membuat ketiga raja iblis merasa bahwa manusia ini tidak sederhana. Dia memiliki keberanian, kebijaksanaan, analisis menyeluruh, dan menggunakan wortel dan tongkat. Orang seperti itu, selama dia besar nanti, pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang mendominasi suatu wilayah. Ras manusia memiliki delapan sekte kelas satu di benua ini. Masing-masing sekte memiliki pembangkit tenaga listrik tahap kendaraan besar. Bahkan jika setiap sekte hanya memiliki satu orang, masih ada delapan sekte. Ditambah presiden dari dua kamar utama di benua ini. Perdagangan, ada sepuluh pusat kekuatan di tahap kendaraan besar. Dan ras iblis kita hanya memiliki dua kaisar iblis dari tahap kendaraan besar. Menurutku, ras manusia tidak perlu bergabung dengan kita sama sekali. Mereka sepenuhnya mampu melawan invasi sekte iblis. Raja Iblis Badak Naga menganalisis jumlah pembangkit tenaga listrik tahap kendaraan hebat dari ras manusia dan membandingkannya dengan ras iblis. Dia percaya bahwa umat manusia dapat menangani sekte iblis sendirian. Tidak masalah apakah ada di menrace atau tidak. Kata-kata senior salah. Meskipun junior ini tidak mengetahui identitas kedua kaisar iblis, kekuatan fisik dan efektivitas tempur ras iblis jauh lebih unggul daripada ras manusia, belum lagi kedua kaisar iblis. Menurut pendapat junior ini, efektivitas tempur kedua kaisar iblis, bahkan jika masing-masing dari mereka tidak sebanding dengan lima pembangkit tenaga listrik tahap kendaraan besar dari ras manusia, mereka setidaknya dapat menandingi ketiganya, bukan? Jika tidak, kedua ras tidak akan damai dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, aliansi kedua ras sangat diperlukan. Lagipula, jumlah pembangkit tenaga listrik sekte iblis terlalu besar. Ras manusia atau ras iblis saja tidak dapat mengalahkan mereka. Luoping tidak pelit memuji kekuatan kedua kaisar iblis dari ras iblis. Menurutnya, masing-masing kaisar iblis bisa setara dengan tiga pembangkit tenaga listrik tahap kendaraan hebat dari ras manusia. Ini adalah efektivitas tempur yang kuat dari Dimen Rache. Ras manusia dan ras iblis selalu berselisih, dan banyak perang telah terjadi. Misalnya, 10 ribu tahun yang lalu, delapan sekte kelas satu bergabung untuk menyerang tanah suci ras iblis. Meski umat manusia pada akhirnya menang, mereka tetap menderita kerugian besar. Luoping tidak paham dengan situasinya saat itu. Mengapa ras manusia tidak membunuh ras iblis? Diperkirakan itu karena dua kaisar iblis. Karena kamu telah datang kali ini, maka kamu yakin dapat membujuk kami untuk menyetujui aliansi antara dua ras. Kalau begitu katakan padaku, apa chipmu? Kami tidak dapat berbicara terlalu lama tanpa mengetahui chip Anda. Saya sangat ingin tahu tentang apa yang akan Anda gunakan untuk membujuk kami. Raja Iblis Elang Emas, yang belum berbicara, akhirnya menanyakan pertanyaan kuncinya. Apa keyakinan Luoping? Bagaimana dia membujuk mereka? Yah, junior ini tidak akan bertele-tele. Kudengar ras iblis selalu memiliki lima teknik rahasia utama. Salah satu dari lima teknik rahasia ini sangat kuat dan terkenal di domain budidaya. Namun, bagian dari salah satu dari lima teknik rahasia utama tiba-tiba hilang ketika diturunkan. Hal ini menyulitkan anggota ras iblis selanjutnya untuk mengembangkan teknik rahasia ini. Benarkan? Luoping bertanya pada ketiga Raja Iblis. Meski ketiganya tidak mengetahui niatnya, Raja Iblis Rubah Surgawi tetap menjawab, Ya, ini bukan rahasia. Memang ada teknik rahasia yang belum lengkap. Meski begitu, mengandalkan empat teknik rahasia yang tersisa, umat manusia tidak bisa meremehkan mereka. Senior, kamu benar. Namun, jika teknik rahasia ini bisa diselesaikan, bukankah akan lebih sempurna? Saya yakin kekuatan ketiga senior akan meningkat pesat karena hal ini. Junior ini secara tidak sengaja menemukan teknik budidaya lengkap dari teknik rahasia ras iblis di tempat misterius. Aku ingin tahu apakah ketiga senior tertarik dengan ini. Saat Luoping mengatakan ini, ketiga Raja Iblis tidak bisa tetap tenang. Mereka hampir berdiri dari tempat duduknya. Lagi pula, chip yang disebutkan Luoping terlalu menarik bagi mereka. Teknik rahasia ras iblis tidak lengkap selama hampir satu juta tahun. Mereka semua mengira tidak ada harapan untuk menyelesaikannya. Namun, Luoping sebenarnya mengatakan bahwa dia telah menemukan teknik kultivasi yang lengkap. Ini tidak diragukan lagi menggoda ketiga Raja Iblis. Meskipun mereka tahu bahwa Luoping ingin menggunakan teknik budidaya lengkap dari teknik rahasia sebagai imbalan atas aliansi antara dua ras, mereka tetap tidak dapat menolak. Kamu mengatakan bahwa kamu memiliki metode budidaya teknik rahasia klan kami yang lengkap. Ini memang sangat menggiurkan. Lagi pula, klan kami telah mencarinya selama hampir satu juta tahun. Namun, jika kamu ingin meyakinkan kami hanya dengan ini, itu tidak cukup. Lagi pula, begitu kita menjalin aliansi dengan umat manusia, itu berarti kita telah secara terbuka menyatakan penolakan kita terhadap sekte iblis. Ini terkait dengan kelangsungan hidup seluruh ras kita. Kita tidak bisa begitu saja menyetujui teknik rahasia. Selain itu, bahkan jika kami percaya bahwa apa yang kamu katakan itu benar, kamu setidaknya harus membiarkan kami melihat apakah itu benar-benar teknik rahasia ras kami. Lagi pula, kamu adalah ras manusia dan tidak memahaminya juga. Kita melakukannya. Meskipun Raja Iblis Rubah Surgawi masih tidak berniat mengalah, dia masih ingin melihat teknik budidaya lengkap dari teknik rahasia untuk memastikan apakah itu benar atau tidak. Mendengar ini, Luo Ping tersenyum dan mengeluarkan jade slip. Slip diok terbang langsung dari telapak tangannya menuju Raja Iblis Rubah Surgawi. Raja Iblis Rubah Surgawi melihat slip diok terbang ke arahnya dan buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dua Raja Iblis lainnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tampaknya agak tidak puas dengan Raja Iblis Rubah Surgawi yang memimpin membaca jade slip. 397. Raja Iblis Rubah Peri dengan cermat membaca isi slip diok. Dia terlihat sangat bersemangat, yang membuat dua Raja Iblis lainnya semakin cemas. Mereka ingin tahu apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa saat, Raja Iblis Rubah Peri memandang Luo Ping dan berkata, itu benar. Ini memang metode budidaya kutukan 10 ribu setan. Ini lebih dari apa yang kita miliki sekarang, tapi ini bukan metode budidaya yang lengkap. Sepertinya kamu menyembunyikan sesuatu. Jika kami tidak setuju untuk bekerja sama dengan umat manusia, kamu tidak bermaksud memberi kami keterampilan rahasia yang lengkap. Nada suara Raja Iblis Rubah Peri menjadi sangat tajam. Dia tampak sangat tidak puas dengan pendekatan Luo Ping dan menanyainya dengan tegas. Senior, mohon maafkan saya. Saya datang ke Pulau Nagasuci sendirian dengan penuh ketulusan untuk berdiskusi dengan kalian bertiga. Namun, budidaya saya masih rendah. Jika saya tidak memiliki rencana cadangan, hak apa yang saya miliki berdiskusi denganmu? Luo Ping menghela nafas pelan. Dia tampak sangat tidak berdaya. Namun, ketiga Raja Iblis melihatnya sekilas. Anak ini jelas tidak takut, tapi aktingnya sangat bagus. Dia benar-benar tercelah. Ketiga Raja Iblis mengutuk Luo Ping di dalam hati mereka. Pada saat ini, Raja Iblis Badak Naga dan Raja Iblis Kondor Emas, yang tidak mendapatkan slip diok, tidak dapat duduk diam lagi. Mereka mulai meminta slip diok kepada Raja Iblis Rubah Peri. Raja Iblis Rubah Peri tidak ragu-ragu dan melemparkannya kepada mereka. Meskipun metode budidayanya lebih banyak kontennya, namun masih belum lengkap. Tidak perlu menyembunyikannya. Setelah melempar slip diok, Raja Iblis Rubah Peri masih berkata kepada Luo Ping, idemu sangat bagus. Kamu tahu cara membuat rencana cadangan. Namun, kamu harus tahu bahwa jika kami mengambilnya, kamu tidak punya kesempatan untuk menolak. Bahkan jika dia ada di sini, sulit untuk melawan kami bertiga pada saat yang sama. Oleh karena itu, kamu tetap tidak berhak mengancam kami dengan masalah ini. Dia, yang dimaksud oleh Raja Iblis Rubah Surgawi tentu saja adalah Huang San. Meskipun dia takut pada Huang San, ini adalah pulau Nagasuci. Ada tiga Raja Iblis di sini. Dia percaya bahwa sekuat apapun Huang San, dia tidak akan mampu menghentikan serangan mereka bertiga pada saat yang bersamaan. Selama dua dari mereka menahan Huang San, yang tersisa akan dapat dengan mudah menaklukkan Luo Ping. Ketika Luo Ping mendengar kata-kata Raja Iblis Rubah Surgawi, dia secara alami memahami niat pihak lain. Itu tidak lebih dari peringatan baginya untuk tidak menggunakan teknik rahasia sebagai alat tawar-menawar. Jika tidak, mereka tidak akan keberatan merampasnya dengan paksa. Bagaimanapun, teknik rahasia ini awalnya milik klan Iblis. Namun, Luo Ping sama sekali tidak peduli dengan ancaman pihak lain dan tetap tenang seperti biasanya. Hal ini membuat Ni Yue, yang berada di samping Raja Iblis Rubah Surgawi, tidak dapat memahami pikiran Luo Ping yang sebenarnya. Dia sebenarnya mulai khawatir, takut neneknya akan menyakiti Luo Ping. Bahkan jika dia tidak membunuhnya, dengan kekuatan ahli tahap Dong Su, ada banyak cara untuk melakukannya. Dalam hatinya, Ni Yue sangat tidak ingin melihat hal seperti itu terjadi. Dia telah menjadi makhluk spiritual Luo Ping sejak lama, namun Luo Ping tidak memaksanya melakukan hal buruk. Padahal, keduanya tak banyak menghabiskan waktu bersama. Namun, dari Luo Ping, dia bisa merasakan ketulusan dan kebaikan. Terutama kali ini, tindakan berpikir lurus Luo Ping untuk seluruh umat manusia telah membuat Ni Yue semakin tersentuh. Meskipun dia pernah bertengkar dengan Luo Ping sebelumnya, nyatanya, dia tidak memiliki kebencian apapun di hatinya. Dia hanya ingin melampiaskan ketidakpuasannya. Lagipula, sebagai binatang iblis tingkat sembilan, menjadi binatang iblis manusia dengan tingkat kultifasi yang sangat rendah membuatnya merasa tidak seimbang. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia sebenarnya mulai mengkhawatirkan Luo Ping di dalam hatinya. Ini di luar kendalinya, seolah-olah itu adalah sesuatu yang terjadi secara alami. Apa yang salah dengan saya? Kenapa aku mengkhawatirkannya? Ni Yue mempertanyakan dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia tidak bisa mempercayainya. Namun, meski perasaan khawatirnya lemah, itu nyata. Mungkinkah? Ni Yue tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan matanya agak rumit saat dia melihat ke arah Luo Ping. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Senior, kamu benar. Jika kalian semua menyerang pada saat yang sama, kalian memang dapat dengan mudah menundukkanku. Namun, mengapa kalian begitu yakin bahwa set lengkap metode budidaya harus ada pada aku, dan bukan pada senior Huang? Luo Ping tersenyum licik, dan sedikit menatap Huang San yang ada di sampingnya, dengan makna yang sedikit dalam. Huang San bekerja sama dengan sangat baik dan menunjukkan ekspresi bangga. Sulit untuk membedakan apakah perkataan Luo Ping itu benar atau salah, tapi itu benar-benar menempatkan ketiga Raja Iblis dalam posisi yang sulit. Mereka bisa menahan Huang San, tapi tidak mudah untuk menangkapnya. Jika apa yang dikatakan Luo Ping benar, dan metode budidaya lengkap ada di tangan Huang San, tidak akan mudah bagi mereka untuk mendapatkannya. Namun, apakah perkataan Luo Ping itu benar atau salah, mereka tidak dapat menilai. Manusia kecil, kamu memang sangat licik. Sekalipun kami tidak merebutnya, teknik rahasia saja tidak cukup untuk meyakinkan kami. Jika kamu tidak memiliki alat tawar-menawar lainnya, masalah ini berakhir di sini. Raja Iblis Rubah Surgawi memandang Luo Ping dan berkata tanpa ragu. Dua Raja Iblis lainnya tidak mengatakan apa-apa, tapi mereka juga setuju dengan Raja Iblis Rubah Surgawi. Haha, aku tidak berharap mengandalkan teknik rahasia untuk membuat ketiga senior menyetujui masalah ini. Selain teknik rahasia, aku punya hadiah untuk diberikan kepada Ras Iblis. Namun, sebelum aku memberitahumu hadiah ini, saya ingin membuat syarat. Luo Ping berkata dengan tidak tergesa-gesa. Saat kata-kata ini keluar, langsung membuat ketiga Raja Iblis marah. Raja Iblis Badak Naga adalah orang pertama yang berbicara. Nak, kamu terlalu sombong. Beraninya kamu membuat persyaratan. Jika bukan karena Raja Iblis Rubah Surgawi, aku tidak akan repot-repot datang dan menemuimu. Kamu menandatangani kontrak binatang spiritual dengan Niue. Itu urusanmu. Jika kamu membuatku tidak bahagia, aku masih bisa membunuhmu. Kata-kata Raja Iblis Badak Naga penuh dengan ketidakpuasan yang kuat. Dia sangat tidak senang karena Luo Ping ingin memberikan persyaratan. Bagaimanapun, budidaya Luo Ping adalah sampah di mata mereka. Jika bukan karena Raja Iblis Rubah Surgawi, mereka tidak akan datang menemui Luo Ping sama sekali. Sekarang, Luo Ping tidak hanya tidak mengambil sesuatu yang penting, tetapi juga ingin membuat syarat. Hal ini membuat mereka merasa Luo Ping terlalu sombong. Senior, tidak perlu marah. Karena kalian merasa aku membuat syarat terlalu dini, maka aku akan memberitahumu hadiah ini dulu. Kita akan membicarakan syaratku nanti. Luo Ping tersenyum tipis. Dia tidak terburu-buru menyatakan kondisinya. Sebaliknya, dia berencana untuk membicarakan tentang tawar-menawar lainnya terlebih dahulu. Ini sedikit menenangkan kemarahan ketiga Raja Iblis dan mereka menunggu dia melanjutkan. Kudengar selain lima teknik rahasia, Ras Iblis juga memiliki formasi yang kuat dan mengejutkan. Formasi ini disebut formasi penghancuran bintang sembilan rotasi. Ini adalah formasi pembunuhan yang telah diturunkan sejak zaman kuno. Formasi pembunuhan kuno ini awalnya memiliki tiga ribu titik formasi. Namun, dalam proses diturunkan, formasi itu menjadi tidak lengkap. Sekarang, ia telah kehilangan ratusan titik formasi, sehingga kekuatannya telah sangat berkurang. Meskipun ini masih merupakan formasi tingkat sembilan, dibandingkan dengan formasi tingkat sembilan yang lengkap, terdapat perbedaan kekuatan yang besar. Jika tidak, formasi pembunuhan kuno dari Ras Iblis ini pasti akan mampu bersaing dengan formasi penjaga gunung dari Ras Iblis. 8 Sekte Kelas 1 Saya tidak begitu berbakat, tapi saya tahu sedikit tentang aray. Sebelumnya, saya kebetulan mendapatkan aray penghancuran bintang sembilan siklus dari klan Iblis yang tidak lengkap. Setelah beberapa penelitian, saya cukup beruntung untuk menyelesaikan semua poin aray. Titik, aku ingin tahu apakah ketiga Raja Iblis senior tertarik. Luoping melemparkan alat tawar-menawar lainnya. Kali ini, godaannya lebih menarik bagi ketiga Raja Iblis dibandingkan teknik rahasia sebelumnya. Setelah mendengarkan cerita Luoping, ketiga Raja Iblis sudah diliputi emosi. Formasi penghancuran bintang sembilan rotasi, sebagai formasi pembunuhan kuno yang diturunkan oleh Ras Iblis, adalah dasar dari Ras Iblis. Namun, dalam proses diturunkannya, formasi pembunuhan memang seperti yang dikatakan Luoping. Ratusan titik formasi hilang, sehingga kekuatannya berkurang drastis. Hal ini menyebabkan penurunan kekuatan tempur Ras Iblis secara keseluruhan. Secara bertahap, Ras manusia menekan Ras Iblis dan menyerang Ras manusia berkali-kali. Selama invasi umat manusia 10 ribu tahun yang lalu, Ras Iblis mengalami kekalahan telah karena formasi penghancuran bintang sembilan rotasi tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Jika bukan karena dukungan yang mereka terima pada akhirnya, bahkan jika Ras Iblis tidak dimusnahkan, tidak akan banyak dari mereka yang tersisa. Hal ini membuat Ras Iblis sangat mementingkan kesempurnaan formasi penghancuran bintang sembilan rotasi. Selama 10 ribu tahun terakhir, Bunda Sidari Ras Iblis telah bekerja keras untuk menyempurnakan formasi ini. Namun, formasi pembunuhan ini diturunkan dari zaman kuno. Meski pencapaiannya dalam formasi tidak rendah, namun ia tidak meraih banyak prestasi. Hingga saat ini, Ibu Si Baru menambahkan belasan titik formasi. Itu jauh dari sempurna. Oleh karena itu, ketika ketiga Raja Iblis mendengar Luoping mengatakan bahwa semua titik formasi telah diperbaiki, mereka sulit mempercayainya. Pada usia Luoping, mampu berkultivasi ke tahap Naschen Sol sudah merupakan bakat yang diturunkan dari surga. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk mencapai pencapaian dalam bentukan seperti itu? Perbaiki semua titik formasi. Bahkan Ibu Si, yang selama ini mereka hormati dan mahir dalam formasi, merasa itu sangat sulit. Luoping benar-benar memperbaikinya setelah melakukan beberapa penelitian. Mereka percaya bahwa Luoping tidak akan menyombongkan diri tanpa alasan. Bagaimanapun, mereka sedang mendiskusikan masalah besar aliansi kedua ras. Terlebih lagi, Luoping berinisiatif untuk mendiskusikannya. Dia pasti tidak akan main-main. Dengan cara ini, apa yang dikatakan Luoping pastilah benar. Setelah berpikir sejenak, ketiga Raja Iblis pulih dari keterkejutan mereka. Cara mereka memandang Luoping menjadi sedikit berbeda. Apakah kamu yakin telah memperbaiki arai besar sembilan belokan bintang? Ini adalah susunan pembunuhan tingkat sembilan yang diturunkan dari zaman kuno. Bagaimana kamu melakukannya? Raja Iblis Rubah Surgawi bertanya dengan ragu. Nada suaranya tidak lagi sedingin dulu. Bagaimanapun, Luoping sekarang berhubungan dengan apakah grand arai ras Iblis mereka dapat disempurnakan. Junior ini hanya beruntung. Jangan membicarakannya. Saya mendengar dari Dhani bahwa ras Iblis juga memiliki seorang ahli yang mahir dalam dao formasi. Selama dia keluar untuk memverifikasinya, dia secara alami akan tahu jika junior ini benar-benar telah menyelesaikan semua poin formasi. Luoping tidak mau berbicara lebih banyak tentang cara memperbaiki titik formasi. Adapun apakah ras Iblis mempercayainya atau tidak, mereka hanya perlu membiarkan ibu sidari ras Iblis keluar untuk memverifikasinya. Ketiga Raja Iblis mendengar ini dan saling memandang. Kemudian Raja Iblis Rubah Surgawi mengeluarkan slip giok dan berkomunikasi dengan ibu si. Luoping duduk di sana dengan tenang dan menunggu. Sesaat kemudian, di luar ruangan, sesosok tubuh dengan cepat terbang masuk. Setelah sekilas, sosok itu jatuh tepat di depan Luoping. 398 Luoping awalnya mengira ibu si dari klan Iblis adalah seorang lelaki tua berambut putih. Bagaimanapun, waktu budidaya klan Iblis pada awalnya jauh lebih lama daripada ras manusia. Namun, gadis yang muncul di depan Luoping masih muda dan cantik. Meskipun dia terlihat sedikit cemas saat ini, hal itu tidak bisa menyembunyikan sikapnya. Setelah gadis itu melihat Luoping, dia berkata langsung, kaulah yang mengatakan bahwa kamu memperbaiki arai pembunuhan pelindung klan-klan kami. Bisakah Anda membiarkan saya melihat apakah itu benar? Suaranya sangat lembut dan manis, sangat sesuai dengan penampilannya. Perasaan yang dia berikan pada Luoping adalah perasaan seorang gadis cantik. Kamu adalah ibu klan Iblis, si. Luoping tidak menyebutkan susunannya, tetapi bertanya tentang identitas pihak lain. Meskipun hatinya sudah yakin, dia masih sulit mempercayainya. Ya, saya ibu si Yilan. Bisakah Anda mengizinkan saya melihat arai pelindung klan yang Anda perbaikkan? Nada suara ibu si Yilan sedikit cemas. Sebagai orang yang mempelajari susunan, dan telah mempelajari susunan ini selama hampir 10 ribu tahun tanpa banyak kemajuan, sekarang dia tiba-tiba mengetahui bahwa seseorang benar-benar telah memperbaiki susunan tersebut, dia tentu saja sangat cemas. Dia ingin melihat apakah yang dikatakan Luoping itu benar. Di saat yang sama, dia juga ingin melihat seperti apa formasi sempurna itu. Dia tidak ingin menyanyiakan banyak tenaga untuk itu. Tentu saja. Luoping berkata, mengeluarkan slip giyok, melepaskan kekuatan indera spiritual ke dalam slip giyok, dan kemudian menyerahkan slip giyok itu kepada gadis di depannya. Ibu si Yilan dengan cepat mengambil slip giyok dan membenamkan kesadaran iblisnya ke dalamnya untuk memeriksa isi slip giyok. Ekspresinya berubah dari cemas menjadi kaget, lalu gembira, dan akhirnya kecewa. Ketiga raja iblis belum berbicara sejak ibu si Yilan masuk, karena mereka tidak mahir dalam susunan. Selama ibu si Yilan memastikan keaslian susunannya, itu baik-baik saja. Mereka melihat perubahan ekspresi ibu si Yilan dan merasa sangat aneh. Awalnya, mereka senang saat melihatnya. Mereka semua mengira Luoping seharusnya memberikan diagram susunan yang lengkap. Namun, ekspresi kecewa ibu si Yilan membuat hati mereka tenggelam. Saat mereka hendak bertanya, ibu si Yilan membuka mulutnya. Diagram susunan yang kamu berikan dan titik-titik susunan yang ditambahkan memang sangat benar. Tidak ada kesalahan. Pencapaian susunanmu sangat tinggi sehingga aku hanya bisa mengagumimu. Tetapi Anda dengan jelas mengatakan bahwa Anda telah memperbaiki seluruh susunan. Mengapa masih ada lebih dari selusin titik susunan yang hilang? Meski sangat sedikit yang hilang, namun belum sempurna. Apakah kamu tidak berbohong? Ibu si Yilan bertanya dengan nada mencela. Meskipun titik susunan yang ditambahkan sudah lengkap, masih ada lebih dari selusin titik susunan, masih ada lebih dari selusin titik susunan, poin masih hilang. Selusin poin. Dari nada bicaranya, Luoping tahu bahwa dia adalah gadis kecil yang belum berpengalaman. Dia tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Maaf, saya kurang istirahat tadi malam, jadi saat saya menuliskan diagram Arai, saya melewatkan beberapa ratus poin. Namun, saya melewatkan selusin titik Arai. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Mungkin aku akan mengingatnya sebentar lagi. Luoping mengerutkan kening dan berkata dengan nada meminta maaf. Ketika gadis itu mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menilai Luoping dengan hati-hati. Dia sangat serius. Kamu terlihat cukup baik. Mengapa kamu tidak beristirahat di belakang? Kamu mungkin bisa mengingatnya. Kata Ibu Si Yilan dengan sangat tulus. Dia tidak menyadari keanehan dalam kata-kata Luoping. Namun, ketiga Raja Iblis mendengus dingin di saat bersamaan. Ibu Si, bocah ini sangat licik. Bagaimana bisa dia tidak beristirahat dengan baik? Dia sengaja melewatkan selusin titik susunan. Tujuannya adalah membuat kita menyetujui aliansi antara dua ras. Saya yakin selama kita menyetujui aliansi dengan ras manusia, dia akan segera mengingat titik susunan yang hilang. Jadi, Ibu Si, jangan tertipu olehnya. Raja Iblis Rubah Surgawi memandang Luoping yang sok dan berkata dengan tidak senang. Ibu Si Yilan memandang Luoping dengan heran. Wajahnya penuh amarah. Kenapa kamu begitu licik? Kamu jahat sekali. Kupikir kamu kurang istirahat. Kamu pembohong besar. Hef! Aku tidak ingin bicara denganmu lagi. Setelah Ibu Si Yilan selesai berbicara, dia berjalan ke sisi Raja Iblis Rubah Surgawi dan duduk. Wajahnya sangat jelek. Dia jelas marah. Luoping sedikit bingung. Dikritik oleh pihak lain membuatnya merasa seperti orang jahat. Apalagi saat pihak lain sedang marah. Dia pastinya adalah seorang gadis muda yang belum dewasa. Namun, usia pihak lain sudah lebih dari 10 ribu tahun. Luoping tidak tahu bagaimana menghadapi tindakan seperti itu. Dia hanya bisa tersenyum canggung. Batuk! Tiga senior, Ibu Si sudah memeriksa diagram susunannya. Itu memang benar. Jika ketiga senior dapat menyetujui aliansi dengan ras manusia, saya dapat segera mengisi titik susunan yang tersisa dan membiarkan bintang sembilan rotasi Grand Array memunculkan kembali kekuatan saman kuno. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan ketiga senior itu sekarang. Aku sudah menunjukkan ketulusanku. Itu tergantung ketulusanmu sekarang. Luoping menanyakan pendapat ketiga Raja Iblis. Lagipula, dia sudah mengeluarkan teknik rahasia ras iblis dan array besar klan pelindung sebagai syaratnya. Selama pihak lain setuju, dia bisa segera mendapatkan kedua hal tersebut. Setelah mendapatkan teknik rahasia lengkap dan formasinya, kekuatan keseluruhan ras iblis pasti akan meningkat pesat. Ini sangat penting bagi Demon Rache saat ini. Luoping melihat hal ini dan sangat percaya diri untuk datang ke tanah suci ras iblis. Setelah Luoping selesai bertanya, seluruh ruangan menjadi sunyi. Luoping tahu bahwa ketiga Raja Iblis pasti mendiskusikan hasilnya melalui telepati. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru. Dia yakin pihak lain pasti akan setuju. Benar saja, setelah beberapa saat, Raja Iblis Rubah Surgawi membuka mulutnya dan berkata, saya harus mengatakan bahwa Anda telah mencapai tujuan Anda kali ini. Setelah diskusi kami, kami telah memutuskan untuk menyetujui proposal Anda dan bergabung dengan manusia berlomba untuk melawan sekte iblis. Namun, Anda hanyalah ras manusia jiwa yang baru lahir. Bagaimana Anda bisa mewakili delapan sekte ras manusia kelas satu? Bahkan jika kita ingin bergabung, kita harus membuat aliansi dengan delapan sekte besar. Bisakah Anda meyakinkan mereka? Menurutku, para ahli dari delapan sekte besar tidak akan memberimu muka sama sekali. Upayamu mungkin hanya angan-angan pada akhirnya. Meski Raja Iblis Rubah Langit setuju untuk bergabung dengan ras manusia, di sisi lain, ia mengangkat masalah praktis, yaitu sikap para ahli ras manusia. Ras manusia tentu saja didominasi oleh delapan sekte kelas satu. Bahkan jika ras iblis secara sepihak setuju untuk bergabung, jika delapan sekte tidak setuju, aliansi tersebut tidak akan berhasil sama sekali. Luoping hanyalah murid sekte kelas tiga. Mereka tidak percaya bahwa delapan sekte akan memberikan wajah Luoping. Oleh karena itu, hasil akhirnya masih belum diketahui. Ketiga Raja Iblis semuanya adalah monster tua dengan pandangan jauh ke depan. Setelah memikirkannya, mereka tidak ragu untuk menyetujui Luoping. Pertama-tama mereka akan mendapatkan keterampilan rahasia dan formasi klan pelindung. Hasilnya, itu tergantung pada Luoping sendiri. Luoping secara alami tahu apa yang dipikirkan ketiga Raja Iblis, tapi dia tidak peduli. Setelah mendengar persetujuan Raja Iblis Rubah Surgawi, dia berkata, ketiga senior itu bijaksana. Karena kalian telah menyetujui aliansi kedua ras, maka, bisakah kalian mengatakan kondisi yang belum kalian selesaikan sebelumnya? Tentu saja dia tidak akan melupakan kondisinya sendiri. Aliansi kedua ras itu benar. Kondisinya sama pentingnya. Saat memperjuangkan kebenaran, dia juga harus mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Syarat apalagi, katakan saja. Raja Iblis Badak Naga bertanya dengan dingin. Saya ingin setetes darah esensi dari ketiga senior. Luoping berkata dengan lugas. Begitu dia mengatakan ini, ketiga Raja Iblis segera berdiri dengan wajah pucat. Mereka memandang Luoping dengan mata yang sangat tidak bersahabat. Bagaimanapun, menyetujui untuk bergabung dengan ras manusia adalah masalah seluruh ras Iblis. Mereka tidak memiliki emosi yang saling bertentangan. Namun, Luoping sebenarnya menginginkan darah esensi mereka. Ini adalah urusan mereka sendiri. Tidak mengherankan jika mereka mendapat reaksi seperti itu. Sebagai binatang Iblis tingkat sembilan, darah esensi mereka sangat berharga. Bagaimana mereka bisa memberikannya begitu saja? Terlebih lagi, itu untuk umat manusia. Mereka secara alami mengetahui tujuan dari darah esensi Luoping. Mereka telah melihat kekuatan tubuh fisik Luoping. Esensi belut tidak lebih dari transformasi Iblis. Menurut mereka, Luoping sangat rakus. Dia sebenarnya meminta darah esensi mereka bertiga pada saat yang bersamaan. Jika seseorang mengatakan hal ini kepada mereka di lain waktu, mereka akan membunuhnya dalam satu gerakan. Namun, meski mereka sangat marah sekarang, mereka tetap menahan amarah mereka dengan paksa. Setelah duduk kembali, Raja Iblis Elang Emas, yang jarang berbicara, berkata, Nak, sepertinya nafsu makanmu tidak sedikit. Kamu adalah orang pertama di seluruh alam budidaya yang meminta darah esensi dari kami bertiga. Pada saat yang sama, aku khawatir kamu juga akan menjadi orang terakhir. Namun, ini adalah kondisi Anda sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan aliansi kedua ras. Kami punya alasan untuk tidak setuju. Anda sebaiknya tidak mengalami delusi. Raja Iblis Kondor Emas menarik garis yang jelas antara kondisi Luoping dan aliansi kedua ras. Dia tidak berniat menyetujui kondisi Luoping. Dua Raja Iblis lainnya juga mempunyai sikap yang sama. Namun, saat ini, Ibu Si Yilan yang sudah tenang, tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia tersenyum aneh dan berkata kepada Luoping dan ketiga Raja Iblis, tiga Raja Iblis senior dan kultifator ras manusia ini, bagaimana dengan ini? Kalian berdua memberi saya wajah dan saya akan mengajukan proposal netral. Jika menurut Anda tidak apa-apa, lalu bukankah semuanya akan baik-baik saja? Semua orang tidak mengerti apa yang ingin dilamar Ibu Si Yilan. Namun, posisinya di Demon Rache sangat istimewa. Ketiga Raja Iblis masih memperlihatkan wajahnya. Adapun Luoping, dia juga ingin mendengar lamaran pihak lain. Jika itu masuk akal, itu akan menghemat waktu dan tenaganya. Lagi pula, dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak rahasia. Ibu Si Yilan melihat bahwa semua orang melihatnya, jadi dia berkata, pembudidaya ras manusia ini sangat mahir dalam dao aray. Dia telah sepenuhnya mengisi ulang aray perlindungan klan ras Iblis kita. Dia jauh lebih kuat dariku, dan ahli agung susunan. Oleh karena itu, saya ingin mengakui dia sebagai guru saya dan mempelajari esensi formasi aray darinya. Dengan cara ini, kita akan berada di pihak yang sama. Saya yakin dia akan mengajari saya semua teknik formasi aray. Jika dia menjadi tuanku, dia akan dianggap sebagai anggota ras Iblis kita. Raja Iblis Senior seharusnya bisa membuat pengecualian dan memberinya darah esensimu, bukan. Bahkan jika Yilan berhutang budi padamu tiga senior, aku pasti akan membalasnya di masa depan. Saat ibu Si Yilan mengatakan ini, ketiga Raja Iblis terdiam. Mereka tampak sangat berkonflik, seolah-olah mereka tidak mau memberikan wajahnya, tetapi juga sulit untuk langsung menyetujuinya. Adapun Luo Ping, dia hampir melompat dari kursinya. Dia menarik nafas dalam-dalam dengan perasaan bersalah dan merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya. Oh tidak, kali ini aku terlalu banyak membual. Seorang aray Grandmaster sebenarnya ingin mengakuiku sebagai gurunya. Saya tidak memiliki kemampuan itu. 399 Ketika Luo Ping mendengar bahwa ibu Si Yilan ingin mengakui dia sebagai tuannya, dia langsung panik. Bukankah ini menimbulkan masalah? Jika pihak lain mengetahui level aslinya, bukankah dia akan berada dalam masalah besar? Kultivasi pihak lain berada pada tahap kehidupan surgawi. Meskipun dia tampak tidak berpengalaman, dia memiliki seluruh klan iblis di belakangnya. Terlebih lagi, ketiga Raja Iblis harus menghormatinya. Begitu dia marah, aliansi antara kedua klan tidak hanya akan gagal, bahkan keselamatannya pun akan menjadi masalah. Ketika dia memikirkan hal ini, hati Luo Ping tiba-tiba menjadi dingin. Luo Ping hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya sekarang. Dia tidak bisa menyerahkan diri. Kalau tidak, dia tidak akan bisa lepas dari pandangan orang banyak. Namun, Huang San yang paling dekat dengannya masih menyadari kelainannya. Ada apa? Apakah kamu terlalu menyombongkan diri dan tidak mudah untuk membersihkannya? He he, kalian anak muda memang suka pamer. Tunggu masalah. Transmisi suara Huang San agak menyombongkan diri. Luo Ping hanya melirik ke pihak lain dan tidak menanggapi. Pada saat ini, ketiga Raja Iblis telah selesai berpikir. Meskipun mereka tidak ingin memberikan darah esensi kepada Luo Ping, karena identitas dan status khusus Ibu Si Yilan di klan Iblis, mereka harus memberikan wajahnya. Terlebih lagi, mereka merasa perkataan Ibu Si Yilan masuk akal. Dia telah mengakui Luo Ping sebagai tuannya, sehingga Luo Ping dapat dianggap sebagai anggota klan Iblis. Selain itu, bakat Luo Ping dalam segala aspek memang bagus. Mungkin dia bisa membawa manfaat bagi klan Iblis di masa depan. Setelah beberapa perjuangan, ketiga Raja Iblis mencapai kesepakatan. Melihat mata Ibu Si Yilan yang menunggu, Raja Iblis Rubah Surgawi berkata, karena Ibu Si telah berbicara, biarkan anak ini memanfaatkan kita. Namun, pengakuan Ibu Si Yilan tidak bisa dilakukan begitu saja. Kamu adalah seorang sosok penting di klan Iblis kami, jadi tentu saja kamu harus pamer. Oleh karena itu, kami telah memutuskan untuk mengumumkan masalah Nona Ibu Si yang menjadi murid seluruh alam kultifasi sejati. Kami akan memberitahu semua orang di ras manusia dan ras Iblis mengenai masalah ini. Tentu saja, kami juga akan mengadakan upacara di Pulau Nagasuci. Jika waktunya tiba, kami akan menyambut sekte manusia manapun yang ingin datang. Jika Ibu Si dan teman kecil Luoping tidak keberatan, maka sudah diselesaikan. Saat upacara selesai, kami secara alami akan memberikan darah esensi kepada teman kecil Luoping. Kami tidak akan pernah menarik kembali kata-kata kami. Saya tidak keberatan, terima kasih. Ketika Ibu Si Yilan mendengar ini, senyuman cerah muncul di wajahnya saat dia berkata dengan riang. Apa? Upacara pengakuan? Luoping ingin membalik kursinya. Dia tidak menyangka pihak lain akan melakukan trik seperti itu. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Setelah berita tentang dia menjadi murid diumumkan ke seluruh wilayah budidaya, dia akan terikat dengan ras Iblis. Pada saat itu, semua orang akan tahu tentang hubungannya dengan klan Iblis. Umat manusia pasti akan waspada terhadapnya. Bahkan sekte Kongming akan menjadi fokus kewaspadaan mereka. Pikiran ketiga Raja Iblis tidak lebih dari menempatkan Luoping di antara ras manusia dan klan Iblis sehingga dia tidak bisa melakukan apapun untuk menyakiti klan Iblis. Jika tidak, dia pasti akan ditolak oleh dua balapan tersebut. Tua, kamu sangat berbahaya. Luoping mengutuk dalam hatinya, tapi dia tidak bisa langsung menolak. Kalau tidak, darah esensinya tidak hanya akan terbuang sia-sia, tapi dia mungkin juga menyinggung ketiga Raja Iblis dan Ibu Si Yilan. Konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Senior, tidak perlu membuat keributan besarkan. Saya tidak pernah suka menjadi begitu mencolok. Mari kita buat upacara pengakuannya tetap sederhana. Luoping berkata sambil tersenyum canggung. Dia hanya seorang master susunan yang setengah matang. Ini adalah masalah utama. Jika dia terekspos, itu akan lebih berbahaya. Huff, ini bukan untukmu, tapi untuk Ibu Si. Apa kamu mau menolak, atau kamu tidak mau bertatap muka dengan Ibu Si atau kami bertiga? Raja Iblis Badak Naga mendengus dan bertanya dengan tidak sabar. Ini, karena ketiga senior dan Ibu Si sangat menghargainya, terserah padamu untuk memutuskan. Namun, bisakah upacara pengakuan diadakan setelah kedua ras bersatu? Bagaimanapun, perlu waktu untuk meyakinkan delapan sekte kelas satu. Luoping hanya bisa setuju tanpa daya. Namun, upacaranya akan ditunda hingga kedua ras bersatu. Oke, tidak masalah. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Karena diskusi kita hari ini sudah selesai, kami tidak akan tinggal lebih lama lagi. UER, kamu akan mengatur agar teman kecil Luoping pergi sekarang atau tinggal di pulau itu selama beberapa hari. Biarkan mereka memutuskan sendiri. Setelah Anda mengaturnya, datang dan temui saya. Setelah Raja Iblis Rubah Surgawi menginstruksikan Niue, dia segera meninggalkan ruangan bersama dua Raja Iblis lainnya tanpa menunggu Luoping dan yang lainnya mengatakan apapun. Tuhan kecil, mengapa Anda tidak tinggal bersama klan Iblis selama beberapa hari dulu? Biarkan saya punya waktu untuk berkonsultasi dengan Anda tentang beberapa pengetahuan tentang susunan. Bagaimana menurut Anda? Ibu Si Ilan berjalan ke arah Luoping dan berkata sambil tersenyum. Senyumannya yang tulus membuat Luoping agak enggan untuk menolak. Namun, dia tahu situasi sebenarnya dan lebih baik pergi. Baiklah, Ibu Si, aku harus bergegas ke delapan sekte kelas satu dan membuju mereka untuk bersatu dengan klan Iblis. Aku tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah kedua ras bersatu dan upacara selesai, kita akan membahas ilmu arah. Lagipula, ilmu arah bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai dalam semalam. Luoping hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu dan berencana meninggalkan tanah suci klan Iblis sesegera mungkin. Ibu Si Ilan menganggup dengan sedikit kecewa dan berkata, Tuhan kecil, apa yang Anda katakan masuk akal? Maka Anda harus menyelesaikan tugas ini sesegera mungkin dan membuju delapan sekte besar untuk bersatu dengan kami. Ilan akan menunggu Anda di dalam klan Iblis. Ibu Si Ilan akhirnya memperlihatkan senyuman menawan. Setelah dia selesai berbicara, dia juga meninggalkan pavilion naga suci. Hanya Luoping, Niyue, dan Huang San yang tersisa di ruangan itu. Hahaha, aku tidak bisa menahannya. Biarkan aku tertawa sebentar. Huang San tiba-tiba tertawa. Dia tidak terlihat seperti seorang ahli dengan budidaya yang sangat tinggi. Namun, melihat senyumannya, Luoping berharap dia bisa naik dan memberinya beberapa tendangan. Dewa besar ini sudah lama tidak menemui hal lucu seperti ini. Benar-benar mengasihkan. Seperti kata pepatah, bertindak tegar ada risikonya. Kamu harus berhati-hati saat menyombongkan diri. Luoping, kali ini, kamu benar-benar dalam masalah besar. Huang San menyombongkan diri pada Luoping. Saat ini, Niyue berjalan mendekat dengan ekspresi khawatir dan bertanya, apakah kamu akan meninggalkan pulau naga suci sekarang? Aku akan membawamu keluar. Luoping melihat penampilan Niyue. Meski dia sedikit patuh, dia tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, pihak lain memiliki budidaya tahap roh primordial. Ini juga merupakan tanah suci klan iblis. Tidak akan terjadi apa-apa. Kami akan segera berangkat. Suruh kami keluar dulu. Kali ini, terima kasih banyak. Luoping berkata dengan tulus. Kali ini, jika bukan karena Niyue, dia tidak akan datang ke tanah suci klan iblis. Meski proses negosiasi tidak berjalan mulus, namun tujuannya tetap tercapai. Aku adalah makhluk spiritualmu. Adalah tugasku untuk melakukan hal-hal ini. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ayo pergi. Niyue berkata dengan suara rendah. Kemudian, dia memimpin dan keluar. Luoping melirik Huang San yang masih di sana. Keduanya juga meninggalkan pavilion naga suci. Luoping dan Huang San mengikuti Niyue keluar dari pavilion naga suci. Saat mereka hendak berangkat dengan senjata spiritual terbang klan iblis, mereka tiba-tiba melihat dua sosok terbang di depan mereka. Niyue menghentikan langkahnya. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dia sepertinya mengenal orang-orang yang bisa terbang. Luoping menoleh dan melihat kedua sosok itu perlahan mendekat. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Apa? Anda juga kenal mereka? Huang San dengan cepat bertanya ketika dia melihat ekspresi aneh Luoping. Ketika Niyue mendengar ini, dia juga menoleh untuk melihat Luoping. Menurutnya, Luoping tidak mungkin mengenal orang-orang ini. Kami pernah bertemu salah satu dari mereka sebelumnya. Luoping berkata dengan santai. Saat ini, kedua sosok itu sudah tiba di depan mereka. Kedua pemuda itu sangat tampan. Salah satunya bermata perak dan hidung mancung. Ujung hidungnya agak melengkung. Itu tertanam di wajahnya yang bersudut, memberinya semacam kecantikan iblis. Saat orang ini melihat Niyue lagi, senyuman bahagia muncul di wajahnya. Dia dengan cepat berjalan ke arah Niyue. Niyue mau tidak mau mundur dua langkah. Dia secara tidak sengaja melirik Luoping yang ada di sampingnya. Saat ini, Luoping tidak peduli dengan tatapan Niyue. Sebaliknya, dia menatap pemuda lainnya. Orang ini memiliki wajah yang lembut dan senyum percaya diri di wajahnya. Ketika Luoping menoleh, pihak lain juga mengunci pandangannya padanya. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya saat dia terus-menerus mengukur Luoping. Yue kecil, kenapa kamu datang ke pulau Nagasuci? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelum datang? Pemuda berhidung mancung menghentikan langkahnya saat melihat Niyue mundur. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat mengetahui bahwa dia memiliki perasaan terhadap Niyue dari ekspresinya yang penuh kasih sayang. Luan Ming, apakah aku perlu meminta izinmu untuk melakukan sesuatu? Saya memiliki kebebasan saya sendiri. Cobalah untuk tidak mengganggu saya di masa depan. Nada suara Niyue agak dingin. Dia tidak memberikan wajah apapun kepada pihak lain. Namun, wajah Luan Ming tidak berubah. Dia masih penuh senyuman. Yue kecil, emosimu tidak pernah berubah sejak kamu masih muda. Namun, aku menyukai sifat keras kepalamu. Aku yakin suatu hari nanti, kamu akan menerimaku. Momo ngomong, siapakah keduanya? Luan Ming mengubah topik dan memandang Luoping dan Huang San. Berbeda dengan saat dia melihat ke arah Niyue, mata Luan Ming menunjukkan rasa jijik yang kuat. Mereka di sini untuk memberi penghormatan kepada ketiga Raja Iblis. Sekarang setelah semuanya selesai, kita harus pergi. Niyue sepertinya tidak mau tinggal di sini. Dia secara samar-samar memperkenalkan situasi Luoping dan Luoli dan berencana membawa mereka pergi dari sini. Rekan Daois dari umat manusia, bagaimana aku harus memanggilmu? Pada saat ini, pemuda di samping Luan Ming tiba-tiba bertanya pada Luoping. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi permusuhan segera muncul di wajah Luan Ming. Yang ini Luoping, bagaimana aku harus memanggilmu? Rekan Daois. Luoping tersenyum tipis dan bertanya pada pemuda itu. Feng Yuksiang, ras manusia, saya tidak menyangka Lao Daoyou akan maju dari tahap awal ramuan emas ke tahap awal alam jiwa baru lahir hanya dalam waktu seratus tahun. Kecepatan kultivasi seperti itu sungguh mengagumkan. 400. Saudara Feng, kamu tidak salahkan. Bagaimana dia bisa berkultivasi begitu cepat? Mungkinkah dia berasal dari salah satu dari delapan sekte besar? Luan Ming bertanya dengan curiga. Lagi pula, selain delapan sekte kelas satu dari ras manusia, hanya ada sedikit murid yang bisa berkultivasi secepat itu. Saudara Luan, bagaimana mungkin aku salah? Saat itu di pelelangan di kota Jianing, aku melihat Lao Daoyou. Pada saat itu, dia memang berada di tahap awal dari ramuan emas. Mengenai apakah dia adalah murid sekte kelas satu, aku tidak yakin. Lagi pula, memang benar bahwa dia maju dari tahap awal ramuan emas ke tahap awal alam jiwa baru lahir dalam lebih dari seratus tahun. Bertahun-tahun, Feng Yuxiang mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang dia ketahui. Mengenai situasi spesifik Luoping, dia tidak tahu banyak. Lagi pula, di kota Jianing, keduanya hanya bertemu di pelelangan. Aku ingat sekarang, saudara Feng bahkan membeli sepasang sayap dari Blue Flame Blackrock di pelelangan. Dia ingin menyempurnakannya agar bisa menyaingi kecepatan terbangku. Sayangnya, dia masih belum bisa dibandingkan denganku. Luan Ming tersenyum bangga. Dia sangat bangga dengan kecepatan terbangnya. Bagaimanapun, identitasnya tidak biasa. Kecepatan klan elang berbulu emas bermata perak Anda tidak tertandingi di seluruh ras iblis, belum lagi saya, anggota ras manusia. Saya sudah sangat puas bisa menutup jarak dengan saudara Luan. Feng Yuxiang menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Luoping mendengarkan dari samping dan memastikan bahwa Luan Ming memang seorang elang berbulu emas bermata perak. Pantas saja dia merasa penampilannya mirip dengan Raja Iblis Elang Emas. Bolehkah aku tahu dari sekte mana Lao Daoyou berasal? Feng Yuxiang bertanya pada Luoping. Luoping berasal dari sekte Kong Ming kelas 3. Bolehkah saya tahu dari sekte mana rekan Daois Feng berasal? Luoping tidak ragu-ragu untuk berbicara tentang asal-usulnya, dan kemudian bertanya tentang asal-usul pihak lain. Mendengar kata-kata Luoping, Feng Yuxiang dan Luan Ming sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka dia adalah murid sekte kelas 3. Haha, latar belakang kakak Feng tidak biasa. Bagaimana kalau begini? Datanglah ke tempatku dan duduklah. Mari kita saling mengenal, oke? Luan Ming adalah orang pertama yang berbicara. Dia tidak menyebutkan asal-muasal Feng Yuxiang, melainkan mengundang Luoping dan yang lainnya ke tempatnya untuk mengobrol. Mendengar hal tersebut, Feng Yuxiang pun berkata, Benar, jarang sekali kita bertemu, mengapa kita tidak duduk dan berbicara? Luoping tidak berniat untuk tinggal ketika dia melihat mereka berdua mengundangnya satu demi satu. Namun, dia berpikir bahwa salah satu dari mereka terkait dengan Raja Daemon Elang Emas dan yang lainnya tampaknya memiliki latar belakang yang luar biasa. Tidak ada salahnya mengenal mereka, jadi dia tidak menolak. Baiklah, tidak sopan jika aku menolaknya. Begitu Luoping selesai berbicara, Niue merasa tidak senang dan berkata, Jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi sendiri. Aku akan menunggumu di sini. Dia tidak berniat pergi ke tempat Luan Ming, jadi yang lain tidak punya pilihan selain mengikutinya. Jadi, Luoping dan Huang San mengikuti Luan Ming ke tempatnya. Karena identitas dan status Luan Ming, dia memiliki pulau mandiri di Tanah Suci Klan Iblis. Mereka berempat terbang beberapa saat sebelum sampai di Pulau Luan Ming, Pulau Jinyu. Pulau Jinyu sangat besar, jauh lebih besar dari Sekte Kong Ming. Luoping dan Huang San dipimpin langsung oleh Luan Ming menuju hutan bunga yang indah. Di hutan bunga, ada berbagai macam bunga dan pohon aneh. Sangat enak dipandang. Di tengah hutan bunga ada meja batu bundar. Mereka berempat duduk di depan meja batu. Bagaimana, kakak Luo, kakak Luan, Pulau Jinyu ini lumayan kan? Setelah duduk, Feng Yuksiang bertanya pada Luoping. Saudara Luan adalah orang dengan selera dan gaya yang bagus. Bunga dan pepohonan aneh di hutan bunga ini semuanya sangat berharga. Saya khawatir saudara Luan menghabiskan banyak upaya untuk mengumpulkannya. Selain itu, seluruh hutan bunga telah membentuk susunan ofensif dan defensif. Meskipun susunan tersebut belum diaktifkan, saya yakin kekuatannya tidak bisa diremehkan. Luoping melihat sekilas susunan di hutan bunga. Meskipun susunannya belum diaktifkan, identitas Luan Ming tidak akan membentuk susunan yang lemah. Saudara Luo memang sangat berpengetahuan. Susunan di hutan bunga ini dibuat secara pribadi oleh Ibu Si. Saya tidak menyangka saudara Luo dapat melihatnya meskipun belum diaktifkan. Mungkinkah saudara Luo juga memahami Dao Arai? Luan Ming tidak lagi memusuhi Luoping seperti awalnya. Faktanya, dia tidak terlalu membenci umat manusia. Dia selalu berkultivasi di tanah suci klan monster sejak dia lahir. Dia belum pernah meninggalkan tempat ini. Pengetahuannya tentang ras manusia berasal dari anggota klan monster lainnya. Dia sendiri tidak pernah memiliki konflik apapun dengan umat manusia. Sebaliknya, karena hubungannya dengan Feng Yuksiang, dia justru memiliki kesan yang baik terhadap umat manusia. Dulu ketika dia baru saja maju ke tahap setengah bentuk, ada suatu saat ketika dia ingin meninggalkan Pulau Jinyu dan berkeliling. Sayangnya, ia bertemu dengan binatang laut ganas yang hampir merenggut nyawanya. Saat ini, dia kebetulan bertemu Feng Yuksiang. Feng Yuksiang segera membantunya. Di bawah kerjasama keduanya, mereka akhirnya lolos dari tangan binatang laut itu. Pertemuan hidup dan mati ini memungkinkan Luan Ming dan Feng Yuksiang menjadi teman sejati. Keduanya tidak memiliki keterasingan karena ras mereka. Sebaliknya, mereka memperlakukan satu sama lain dengan tulus dan saling curhat. Persahabatan mereka berdua telah berlangsung selama lebih dari seribu tahun. Meskipun Luan Ming sudah berada di tahap tengah tahap jiwa primordial dan Feng Yuksiang baru saja maju ke tahap jiwa primordial, persahabatan mereka tidak melemah sedikitpun. Hei hei, kalian masih belum tahu. Luoping sekarang adalah guru ibu musih. Katakan padaku, apakah dao arahnya kuat? Sebelum Luoping dapat berbicara, Huang San di samping berbicara terlebih dahulu. Ada sedikit nada main-main dalam nada bicaranya. Namun, Feng Yuksiang dan yang lainnya tidak mendengarnya. Mereka sudah dikejutkan dengan berita tersebut. Ibu si adalah tokoh penting di seluruh ras iblis. Selain identitas istimewanya, dia juga seorang master arah yang mahir dalam dao arah. Bahkan Luan Ming harus bersikap hormat saat bertemu dengannya. Sekarang, ibu si sebenarnya ingin menjadi murid Luoping. Bagaimana mereka bisa menerimanya? Namun, mereka yakin Huang San pasti tidak akan bercanda tentang masalah ini. Dalam perjalanan ke Pulau Bulu Emas, Luan Ming dan Feng Yuksiang mengetahui situasi Huang San dari Luoping. Mereka sangat terkejut dengan identitasnya sebagai iblis dan kekuatannya sebagai seniman bela diri panggung Dongsu. Mereka percaya bahwa dengan budidaya Huang San, dia tidak perlu menipu mereka. Apalagi hal ini ada hubungannya dengan ibu si. Saudara Luo, masalah ini tidak mungkin benar, kan? Luan Ming bertanya dengan lembut. Ini, memang benar. Luoping hanya bisa menjawab dengan jujur. Dia melirik Huang San dengan sangat meremehkan tindakannya. Saudara Luo, sangat sulit bagiku untuk memahami dirimu. Kamu tidak hanya berkultivasi begitu cepat, tetapi kamu juga mahir dalam Dao Arai. Bahkan aku, yang selalu bangga dan sombong, mengagumimu dari bawah. Dari hatiku. Feng Yuksiang tidak bisa tidak memuji. Dia selalu sangat percaya diri dengan bakat kultivasinya. Jarang sekali dia memuji seseorang dengan begitu tulus. Kalian tidak perlu menyanjungku seperti ini. Setiap orang memiliki pertemuan kebetulan mereka masing-masing. Ada begitu banyak orang jenius di domain budidaya. Kuncinya adalah apakah mereka dapat bertahan sampai akhir, melewati kesengsaraan surgawi, dan naik ke tingkat tertinggi. Domain atas. Sekarang sekte iblis akan menyerang, entah berapa banyak orang jenius yang akan jatuh. Lebih baik kita bekerja sama untuk melawan perang ini. Sekarang, Saudara Feng, bisakah Anda memberitahu kami tentang latar belakang Anda? Kami masih belum tahu siapa Anda. Pada akhirnya, Luoping mengalihkan topik pembicaraan ke Feng Yuksiang. Bagaimanapun, Feng Yuksiang belum mengungkapkan latar belakangnya. Hei hei, sejujurnya, saya adalah anggota kamar dagang Star Moon. Majikan saya adalah Raja Sejati Faii, Wakil Ketua Kamar Dagang. Feng Yuksiang tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu Luoping tentang asal-usulnya. Hal ini membuat Luoping sangat terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain berasal dari kamar dagang Star Moon. Selain itu, pimpinan pihak lain adalah Wakil Ketua Kamar Dagang. Tampaknya status Feng Yuksiang sebanding dengan murid inti dari delapan sekte besar. Melihat dua orang di depannya, yang satu pasti adalah keturunan Raja Iblis Condor Emas dari Ras Iblis, dan yang lainnya harus menjadi murid dari Wakil Ketua Kamar Dagang Star Moon. Luoping tiba-tiba merasa tidak salah menerima undangan mereka. Dia belum membentuk kekuatan. Jika dia bisa membangun hubungan baik dengan pihak lain, itu mungkin bisa membantu di masa depan. Luan Ming dan Feng Yuksiang memperlakukan Luoping dengan sangat baik karena dia telah menjadi guru ibu si. Mereka berdua ingin memperdalam hubungan mereka dengannya. Oleh karena itu, kedua belah pihak punya ide masing-masing. Percakapan berikut ini sangat harmonis dan lancar. Setelah mengobrol lebih dari dua jam, Luoping dan Huang San meninggalkan Pulau Jinyu. Luan Ming dan Feng Yuksiang awalnya ada hubungannya di Pulau Nagasuci. Namun karena mereka bertemu Luoping dan yang lainnya, mereka menunda masalah tersebut. Sekarang, mereka kembali bersama Luoping. Di Pulau Nagasuci. Yue kecil, setelah aku bertemu kakek, aku akan datang dan mencarimu. Luan Ming tahu bahwa Ni Yue akan kembali setelah mengirim Luoping dan yang lainnya pergi. Namun, Ni Yue tidak menanggapinya. Sebaliknya, dia memanggil bawahan iblisnya, melepaskan alat spiritual transportasi udara, dan bersiap untuk pergi. Setelah Luoping, Feng Yuksiang, dan Luan Ming mengucapkan selamat tinggal, mereka juga menaiki alat spiritual transportasi udara dan meninggalkan Pulau Nagasuci. Melihat alat spiritual transportasi udara di kejauhan dan menatap tatapan Luan Ming, Feng Yuksiang menggelengkan kepalanya sedikit. Saudara Luan, kamu jelas tahu bahwa Ni Yue tidak memiliki kesan yang baik terhadapmu. Mengapa kamu masih begitu gigih? Apakah menurut Anda jika ini terus berlanjut akan ada hasilnya? Feng Yuksiang bertanya tanpa daya. Dia tidak tega melihat kegigihan Luan Ming tanpa hasil apapun. Ni Yue dan aku tumbuh bersama. Saat pertama kali memperoleh kecerdasan, aku memutuskan untuk bersamanya. Meskipun dia selalu memperlakukanku sebagai kakak laki-laki, tidak ada ruang bagi orang lain di hatiku kecuali dia. Tidak masalah dia tidak memiliki kesan yang baik terhadapku. Selama aku bertahan, aku yakin aku pasti bisa memindahkannya. Selain itu, di seluruh ras iblis, selain Ni Yue, siapa lagi apakah layak untukku? Ketika Luan Ming selesai berbicara, seluruh tubuhnya memancarkan rasa bangga, sepenuhnya menunjukkan sikap keturunan Raja Iblis. Mendengar ini, Feng Yuksiang hanya bisa menghela nafas. Saya harap hasil akhirnya sesuai keinginan Anda. Ayo pergi menemui Raja Iblis Senior. Terima kasih telah menonton!